Kisah Pedang di Sungai Es Jilid 1 Tok Ji Hang Kei Kim Si Ih, Si Pengemis Gila Bertangan Keji Tokoh yang menggemparkan dunia persilatan itu sudah tujuh tahun lamanya, sejak peristiwa tragedi percintaannya dengan Lei Seng Lem, tiada kabar beritanya lagi tentang tokoh pengemis gila bertangan keji itu. Kisah percintaannya dengan Lei Seng Lem yang berakhir dengan mengenaskan itu, bagi yang kenal pribadi atau tidak kenal tokoh itu, semuanya merasa gegetun dan sudah tentu dengan pendapatnya masing-masing. Ada yang benci pada Lei Seng Lem, anggap gadis ini yang membuat celaka Kim Si Ih. Tapi ada juga yang dapatkan Lei Seng Lem sesudah gadis itu meninggal. Bahkan ada yang terharu oleh cinta buta si gadis ini. Ada pula sementara orang yang tahu seluk-beluk percintaan Kim Si Ih dengan Kok Chi Ho A. Mereka merasa penasaran pula bagi Kok Chi Ho A. Dalam pandangan mereka, Kim Si Ih dan Kok Chi Ho A sebenarnya adalah suatu pasangan yang paling ideal. Tapi gara-gara Lei Seng Lem, perjodohan setimpal itu menjadi gagal. Mereka anggap kematian Lei Seng Lem sebagai bukti dari kelicikannya. Mereka menarik kesimpulan, Lei Seng Lem sadar kalau dirinya tak bisa menandingi Kok Chi Ho A dalam perburuan kekasih, maka menggunakan kematiannya itu untuk memenangkan cintanya sesudah di liang kubur. Begitulah suka duka, benar atau tidak dari macam-macam pendapat orang. Namun ada suatu titik persamaan pendapat mereka, ialah, pandangan mereka terhadap Kim Si Ih sudah berubah. Tiada yang anggap tokoh itu sebagai hantu, sebagai iblis lagi. Sebaliknya, semua merasa terkenang sangat rindukan dia dengan harapan tokoh itu bisa muncul kembali semangatnya yang tak kunjung padam itu untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan di antara sobat andai Kim Si Ih, kecuali Kok Chi Ho A, rasanya yang paling terkenang padanya adalah Kang Lem, itu bekas kacungnya Tantian Ih. Cuaca hari itu nyaman sejuk suatu hari bagus di permukaan musim rontok seperti biasa, pagi-pagi Kang Lem sudah membawa putranya ke taman bunga untuk berlatih. Putranya ini dilahirkan pada saat terjadinya tragedi percintaan Kim Si Ih dan Le Seng Lem sekarang ini pun sudah berumur 7 tahun. Hanya sejak kecil Kang Lem sudah dibeli oleh ayahnya Tantian Ih sebagai kacung, maka asal-usulnya siapa, dia sendiri tidak tahu. Karena dipanggil orang sebagai Kang Lem, maka ia memakai si Kang. Dan putranya itu diberinya nama Kang Hetian. Seperti diketahui, istri Kang Lem adalah putri tunggal Che dan N.Y.O. Ali Ujing, yaitu Che Xiang Hi. Karena itu, sejak menikah, Kang Lem lantas masuk tinggal bersama keluarga Che. Dan di rumah bekas jago tua terkemuka T.C.O. Sintan, telapak tangan besi dan peluru sakti, N.Y.O. Eng ini cukup megah dengan pemandangannya yang indah permai. Pagi itu, setelah Kang Lem menyaksikan Seng Putra selesai memainkan sejurus kau kun, silat monyet. Dengan tertawa senang ia berkata, bagus, bagus, kau bocah ini ternyata lebih pintar dari ayah sekali belajar sudah bisa, tidak perlu diberi petunjuk dua kali. Kang Hei Tian tidak menjawab, sebaliknya ia gores-gores pipi sendiri dengan sebuah jarinya. Hi, kenapa kau olok-olok ayahmu tanya Kang Lem? Kata ibu. Ya, ya, aku sudah tahu selah Kang Lem sebelum bocah itu melanjutkan. Ibumu selalu suka mentertawai aku, katanya aku suka membual, bukan? Namun, sekarang aku memuji kau. Tak bisa dianggap aku membual untuk diri sendiri, bukan? Ha, kau tahu tidak bahwa ayahmu selamanya tidak pernah mengangkat guru secara resmi. Ilmu silatku seluruhnya bolehnya ku pelajari dari sedikit dari orang lain. Dahulu waktu Tanto Apek. Sudahlah, aku sudah tahu. Potong Kang Hei Tian hal itu entah sudah berapa kali ku dengar dari ayah. Bukankah mula-mula ayah belajar dari Tanto Apek, lalu ikut belajar sama Siao Kong Kong, Siao Jing Hong, dan paling akhir, tentunya dengan Kang Tai Hiap. Ya, sudahlah. Aku tidak omong lagi. Marilah kita latihan sungguh-sungguh, kata Kang Lem sambil teleng-geleng kepala. Wahai, anakku, hari ini aku ingin mengajar semacam kepandayan yang sulit padamu, yaitu berjumpalitan. Oh, jumpalitan ujar Kang Hei Tian dengan nada seakan-akan tidak heran. Bukankah setiap hari dirinya suka main jumpalitan, buat apa mesti diajar lagi? Maka Kang Lem berkata pula dengan tertawa, kau jangan memandang enteng ilmu jumpalitan ini, nak. Jumpalitan ini sama sekali berbeda daripada permainan kaum anak-anak kalian, ha, dahulu. Hihihi tiba-tiba Kang Hei Tian tertawa. Kang Lem jadi urung bicara terus. Katanya kemudian, baiklah, aku tidak omong lagi. Tapi, ai, tak bisa. Betapapun hendak ku katakan. Wahai puteraku, sungguh pun kau lebih pintar dariku, tapi nasibmu memangnya juga lebih bagus. Daripada diriku sejak lahir kau sudah mendapat bimbingan orang tua, malahan bila kelaka sudah memperoleh seantara kepandayan ayah, hendak ku kirim kau untuk belajar lagi kepada Kim Tai Hiap. Mungkin ucapan terakhir ini adalah baru pertama kali ini Kang Lem katakan pada Seng Putera, seketika Herian berjingkrak girang, serunya, betul ayah? Tapi kau bilang tidak tahu di mana beradanya Kim Tai Hiap? Namun, kau tidak membohongi aku toh, ayah. Kang Lem terbahak-bahak senang, sahutnya, akhirnya kau mau bicara juga. Kiranya meski sudah menjadi ayah, sifat Kang Lem yang ceriwis, suka bicara, masih belum berubah sudah tentu Seng Putera tidak jemul pada orang tua, tapi saking banyak Kang Lem mencerocos bila berhadapan hingga tidak memberi kesempatan pada si anak untuk bicara. Lama kelamaan malah menjadikan si anak berwatak pendiam, jadi berlawanan dengan Seng ayah yang ceriwis. Namun dasar kanak-kanak, bila ada hal-hal yang menyenangkan, seketikapun berteriak gembira. Maka Kang Lem berkata pula, tentu saja ayah tak membohongi kau. Kim Tai Hiap pernah berjanji akan menerimakah sebagai murid selagi kau masih bayi, beliau pernah menjenguk kemari. Ia telah merabah-rabah tulangmu dan memuji kau mempunyai bakat pembawaan sebagai jago silat. Cerita ini pun sudah pernah ku dengar. Ujar Hei Tian. Yang ingin ku tanyai alah tentang Kim Tai Hiap dia. Oh, kau ingin tanya di mana beradanya Kim Tai Hiap bukan selah Kang Lem. Kau jangan khawatir, kata-kata Kim Tai Hiap serupa dengan emas, apa yang dia pernah katakan. Tentu berharga, tidak nanti mengapuli sekalipun kita tak bisa menjumpainya setelah kau dewasa, pasti beliau juga akan datang kemari. Gurumu itu sudah pasti akan kau miliki. Baiklah, sudah, sudah, jangan omong lagi. Marilah berlatih. Ini, ku beri contoh begini. Sambil berkata, terus saja Kang Lem memberi contoh berjumpalitan ke depan tapi mendadak ia berkawah hingga si anak ikut terkejut. Kiranya waktu Kang Lem berjumpalitan ke sana, tiba-tiba dilihatnya di tengah-tengah semak-semak bunga ada bergeraknya bayangan manusia. Ketika ditegasi, ternyata adalah seorang wanita. Siapa kau tegur Kang Lem terkejut. Muka wanita itu berkerudung sutera tipis, perlahan-lahan ia keluar dari tempat sembunyinya. Langkahnya aneh, enteng gemulai, seperti kaki terapung di atas tanah, mirip makhluk halus saja. Berulang dua kali Kang Lem menegur, tetap wanita itu tidak menjawab. Mendadak Hei Tian berseru, di sana juga ada orang, ayah. Waktu Kang Lem memandang ke sana, tidak saja jurusan yang ditunjuk si bocah memang benar ada orangnya, bahkan dari empat penjuru muncul wanita-wanita yang berdandan seperti wanita yang dagang duluan tadi. Kang Lem adalah seorang sudah kenyang makan asam garam di dunia Kang O, pula ilmu silatnya pernah mendapat didikan dari Kim Si Ih. Tingkatannya kini sudah termasuk jago kelas satu setelah tenangkan diri, diam-diam ia membatin, Selama hidup aku tiada permusuhan apa-apa dengan orang, mengapa aku dijeri pada mereka sungguhpun demikian. Pikirnya, namun munculnya keempat wanita itu teramat aneh dan mencurigakan. Betapapun timbul juga rasa kuatir Kang Lem terhadap mereka. Setelah masuk di tempat latihan silat itu, segera keempat wanita itu mengambil tempat di empat sudut, dan masih tetap tidak membuka suara. Hai, siapakah kalian ini Kang Lem menegur pula? Siapakah yang hendak kalian cari? Hei Ji, panggil ibu dan nenekmu. N.Y.O. Li Ujing, ibu mertua Kang Lem, adalah angkatan tua dari Buing, maka banyak mempunyai hubungan dengan berbagai golongan persilatan terkemuka. Karena Kang Lem tidak kenal keempat wanita ini, maka maksudnya Yarseng ibu mertua yang mengenali mereka. Mendadak wanita yang berada di sudut timur sana menjawab, kami ingin mencari kau, bukan hendak bertemu ibu mertuamu. Aku tidak kenal kalian, untuk apa kalian mencari diriku? Tanya Kang Lem. Kau tidak kenal kami, tapi kami kenal kau, sahut wanita itu. Kedatangan kami ini adalah sengaja hendak melihat kera kau melatih silat. Oh, terima kasih, terima kasih, ujar Kang Lem. Sungguh tidak nyana bahwa beberapa jurusku yang mirip cakar kucing ini bisa menarik perhatian orang cuma, kera kunjungan kalian ini rada-rada aneh. Namun, aku Kang Lem memang suka terima tamu, baik kenal maupun tidak. Aku suka terima dengan suka hati. Tetapi di antara tuan rumah dan tamu, tentunya harus saling perkenalkan nama. Marilah silahkan. Masuk dahulu, minum-minum dan omong-omong, habis itu baru kita datang ke tempat latihan ini lagi? Semua orang menyebut kau Kang Lem si ceriwis. Nyatanya memang tidak salah, ujar si wanita sebelah barat sana dengan tertawa. Cerocos terus tidak karuhan. Ai, ai, aku undang kalian minum-minum dahulu, apa salahnya? Kenapa malah bikin jemuh kalian sahut Kang Lem? Bukannya kami jemuh padamu, tapi kami ingin lekas lihat kau berlatih, kata wanita itu. Untuk itu perlu juga suka relaku, kata Kang Lem. Urusan dengan orang perempuan memang runyam. Ai, biarlah ku panggil sianghi untuk bicara dengan kalian saja. Tidak perlu repot-repot. Kata si wanita di sebelah timur itu dengan tawar. Istrimu dan ibu mertuamu sudah ada kawan kami yang menjumpainya di dalam. Belum lenyap kata-katanya itu, tiba-tiba terdengar seruan N.Y.O. Ali Ujing dari dalam, sungguh kurang ajar siapakah kalian ini, kenapa berani sembarangan terobosan di rumah kami ini. Apa kalian sangka keluarga N.Y.O. mudah dihina segala orang berbareng itu, dari dalam berlari keluar empat wanita berkerudung seperti wanita-wanita yang duluan? Wah, galak amat mertuamu itu. Lebih bawal daripada kau ujar si wanita sebelah timur itu dengan tertawa. Makseru Kang Lem. Kalian jangan berkelahi dahulu, tanya dulu duduk perkara hingga terang. Maka tampaklah N.Y.O. Ali Ujing mengudak keluar dengan rambut kusut, tangan membawa busur dan peluru C.S yang hi kelihatan menyusul di belakangnya dengan pedang terhunus. Melihat di luar situ ada empat wanita lain pula yang berdandan serupa wanita-wanita yang diusir keluar tadi. N.Y.O. Ali Ujing menjadi tercengang, tanyanya pada Kang Lem, Loh, siapakah mereka ini? Apa kau kenal mereka? Justru karena tidak kenal, maka aku sedang tanya mereka, sahut Kang Lem. Sungguh sembrono, tidak kenal mereka, kenapa perbolahkan mereka terobosan sesukanya omel N.Y.O. Ali Ujing? Bukan aku yang perbolahkan mereka masuk tapi mereka, belum habis Kang Lem menutur, tahu-tahu gendawa N.Y.O. Ali Ujing sudah menjepret berulang-ulang, serem tetan peluru baja sudah menghujani wanita-wanita tadi. Sembrono, sungguh sembrono, apakah kau tahu mereka berbuat apa di dalam? Hektometer, kelakuan mereka hakikatnya mirip perampok masih N.Y.O. Ali Ujing menggerundal. Kiranya keempat wanita tadi telah diusir keluar oleh N.Y.O. Ali Ujing dengan puterinya ketika mereka sedang beraksi mengobrak-abrik di kamarnya C.S.Yang Hi. Ilmu peluru baja ajaran keluarga N.Y.O. itu bukan main hebatnya sekali peluru sudah dibidikan, seketika terjadilah hujan peluru. Ada seorang di antaranya sedikit ayal berkelit, kontan batok kepalanya keserempet lecet. Karuan wanita itu menjadi gusar, dan beratnya, lo kipo, apakah kau sangka kami juri padamu dan sekali melesat, secepat kilat orangnya lantas menerjang ke arah N.Y.O. Ali Ujing. Setelah habis bidikannya serentetan peluru, untuk pasang peluru lain sudah tidak keburu lagi, terpaksa N.Y.O. Ali Ujing mainkan Kim Kiong Capek, ketah 18 curus serangan gendewa, salah satu kepandayan warisan keluarga N.Y.O. yang lihai. Berak. Terus saja ia mendahului mengeret pergelangan tangan lawan dengan gendewanya. Apabila serangan ini kena sasarannya, pasti pergelangan tangan wanita itu akan patah dan cacat untuk selamanya. Tak tersangka gerak tubuh wanita itu ternyata sangat aneh, sekali berkelit dan sekali menekuk tubuh, tahu-tahu orangnya menyeruduk ke pangkuan N.Y.O. Ali Ujing. Menyusul jarinya menjauh perlahan, maka terdengar suara mengaduh N.Y.O. Ali Ujing. Gendewanya masih tetap dipegangnya dengan gaya menggait ke bawah, tapi tubuhnya sudah kaku bagai patung, sedikit pun tak bisa berkutik lagi. Dan pada saat yang hampir berbarengan, C.S.Y.O. pun telah kena ditutup wanita yang lain dengan Tiam Hiat Hoat. Ilmu silat Kang Lem meski sudah mencapai tingkatan kelas 1, namun dasar wataknya memang peramah dan sabar, memangnya ia tidak berniat bergebrak dengan wanita-wanita itu. Kini kalau mesti bergebrak namun Sang Mertua dan istri sudah ditawan musuh, dalam keadaan serba susah, ia menjadi bingung dan tak berdaya. Sebaliknya putranya yang masih kecil itu terus saja berteriak-teriak, Hai, kenapa kalian menghina ibuku? Segera bocah itu berlari ke arah Seng Ibu. Hi, kembalilah Ye Ji, biar ayah bicara dengan mereka seru Kang Lem cepat. Namun sudah terlambat, Hei Tian sudah kena dipegang oleh salah seorang wanita itu. Anak baik, jangan takut. Kami tidak punya maksud jahat. Ibumu takkan terganggu seujung rambut pun sebentar ku beri permen, ya demikian bujuk wanita itu. Tidak-tidak aku tidak pingin permen, aku ingin ibuku seru Hei Tian. Baiklah, jika kalian tidak punya maksud jahat. Kenapa tidak buka hiatu mereka tegur Kang Lem kemudian? Aneh, apakah kau masih belum kenal perangai ibu mertuamu kata si wanita sebelah timur tadi? Kalau lepaskan dia, tentu keadaan akan kacau. Kami tanggung takkan bikin susah dia, tak perlu kau khawatir sekarang silahkan kau coba-coba mainkan ilmu kepandayanmu, kalau bagus latihanmu, segera kami lepaskan dia. Meski tabiat Kang Lem sangat sabar, namun tak sudah juga dihina orang, pikirnya, emangnya aku dianggap seperti monyet, makanya disuruh main-main untuk ditonton kalian. Karena itu, ia menjadi ragu-ragu dan serba salah hingga berdiri mematung di tempatnya. Wanita yang berdiri di sebelah barat sana agaknya tahu batin Kang Lem, dengan tersenyum ia berkata, bagaimana, apa barangkali berlatih seorang diri kau merasa malu? Jika begitu, baiklah, biar ku jadi lawan umpanmu. Menjadi lawan umpan adalah istilah bulim yang berarti latihan di antara sesama golongan atau antara saudara seperguruan. Kang Lem menjadi tercengang, pikirnya, boleh coba kera bagaimana kau akan menjadi lawan latihanku? Belum lagi selesai pikirannya, wanita tadi sudah kencangkan ikat pinggangnya, sekali berjumpalitan, mendadak orangnya melompat ke depan Kang Lem. Sungguh aneh bin lucu, masakan seorang wanita main jumpalitan segala. Kera demikian bukan saja, bukan saja tak pernah dilihat Kang Lem, bahkan dengar pun tidak pernah. Yang lebih mengherankan lagi adalah kera berjumpalitan wanita itu ternyata sama seperti apa yang Kim Si'i ajarkan pada Kang Lem. Malahan gaya jumpalitan wanita itu terlebih indah daripada Kang Lem setelah berjumpalitan dua kali di udara, baru kemudian menegak di depan Kang Lem dengan enteng sekali. Hih, seru Kang Lem heran. Kenapa kau pun mahir berjumpalitan begini? Eh, siapakah yang mengajarkan kau? Awas serangan bentak wanita itu sama sekali ia tidak jawab pertanyaan Kang Lem sekaligus ke sepuluh jarinya terpentang terus mencengkram. Sungguh terkejut Kang Lem tak terkira. Cengkraman itu ternyata adalah Im Yang Jiao, Cakar Im dan Yang, yaitu semacam ilmu sakti yang tertera di dalam kitab rahasia silat tinggalkan Kiao Pak Beng. Beberapa tahun yang lalu, ketika Kim Si'i berkunjung ke rumah Kang Lem, pernah tokoh itu mengajarkan belasan macam silat yang terdapat dalam kitab pusaka itu kepada Kang Lem. Dan Im Yang Jiao itu adalah satu di antara belasan macam silat itu. Cengkraman wanita itu ternyata menggunakan separuh tenaga-tenaga yang terlontar dari kedua tangannya satu sama lain berbeda. Yaitu sesuai namanya, yang satu tenaga positif dan yang satu tenaga negatif sekali turun tangan, tubuh Kang Lem sudah terkurung di tengah cakarannya itu. Kalau kena, jiwanya pasti melayang. Dalam kejut dan sanksinya itu, Kang Lem tak bisa pikir banyak lagi. Lekas ya keluarkan ilmu lawan cakaran itu yang diperoleh dari Kim Si'i. Menyusul kelima jari kiri balas. Mencakar juga ke arah lawan, sedang tangan kanan tau-tau menerobos ke depan dari bawah hendak menjentik kiok tihiat di sikut wanita itu. Bagus seru wanita itu sambil menggeliat berkelit. Langkahnya menggeser dengan Tian Lopo Hoat. Ilmu jalan jaringan langit, semacam ilmu menggeser langkah yang belum masak dilatih Kang Lem, maka cakarannya menjadi luput. Menyusul mana, wanita itu sudah memutar sampai di belakang. Kang Lem terus menyodok ke cunggung dengan ilmu enciang, sodokan telapak tangan. Namun Kang Lem sempat membalik tangannya menyempok ke belakang hingga wanita itu terpaksa mundur. Tapi serangan-serangan wanita itu teramat ganas, makin lama makin kencang serangannya hingga akhirnya Kang Lem hilang sabarnya. Diam-diam ia kerahkan tenaga sakti pelindung badannya. Ia sengaja memberi lubang hingga wanita itu sempat menghantam sekali di punggungnya, biang, kontan wanita itu terpental sendiri dan jatuh terbanting. Bagus, sekarang giliranku menjadi umpanmu serusi wanita baju putih di sebelah selatan. Dan belum lagi Kang Lem ganti nafas, tiba-tiba wanita itu sudah melompat tiba sekali ke bas lengan bajunya, ilmu yang digunakan ternyata adalah Tia Tsun Kan, ilmu ke bas lengan baju baja, yang terdapat dalam kitab pusaka tinggalkan Kiao Pak Beng. Kang Lem kenal lihainya ilmu itu, cepat ia berjumpalitan menyingkir. Namun wanita itu seperti bayangan melekat di tubuh. Tau-tau sudah menyusul datang dan mengebas pula. Cepat Kang Lem memutar di atas tanah hingga ke basan lawan luput lagi. Mendadak Kang Lem melompat bangun dan melayang lewat di atas kepala wanita itu sambil berseru, Hai, hai, nanti dulu siapakah sebenarnya yang mengajarkan ilmu ini kepadamu. Peduli apa siapa yang mengajarkan aku sahut wanita itu. Dan selagi Kang Lem hendak tancapkan kakinya di tanah, kembali wanita itu menyerang pula dengan pinggir telapak tangan yang memotong ke iga lawan. Chiang Yan Jiu itu sudah pernah dipelajari Kang Lem, maka ia pun putar kedua tangannya menangkis pukulan lawan itu sambil berkawak-kawak pula, Hai, apakah kepandayanmu ini adalah ajaran Kim Tai Hiap? Jika betul, kita adalah sama-sama dari suatu sumber, buat apa bertanding? Hektometer, Kim Tai Hiap apa segala jengek wanita itu tiba-tiba dengan gusar. Dalam pandangan kami, Kim Si Ih tidak lebih hanya seorang iblis belaka. Di jagad ini tiada mungkin ada murid memaki sang guru. Maka dengan makian wanita itu terang kepandainya itu bukan diperoleh dari Kim Si Ih. Padahal beberapa tahun paling akhir ini, orang-orang bulim yang tergolong baik, semuanya sudah anggap Kim Si Ih sebagai kawan sehaluan mereka, tiada lagi yang menyebutnya sebagai iblis siapa duga wanita ini justru berani memaki beliau. Keruan Kang Lem naik darah, bentaknya gusar. Jangan ngaco belok kalau bukan wanita sudah kutempiling kau. Aku justru mau memaki, kau bisa apa? Hektometer, demikian kau membela dia, tentu akan merugikan kau sendiri. Jengek wanita itu segera ia merangsak maju dan mencecar Kang Lem. Setelah dua puluhan jurus, diam-diam Kang Lem kerahkan tenaga sedotan di telapak tangannya hingga kedua tangan lawan seakan-akan lengket, berbareng ia membentak. Pergilah. Seketika wanita itu tergentak pergi hingga tiga tombak lebih jauhnya. Syukur watak Kang Lem cukup bajik, walaupun hatinya marah karena orang berani memaki Kim Si Ih, tapi ia masih murah tangan hanya bikin wanita itu kesakitan sedikit dengan jatuh terlentang saja. Menyusul wanita ketiga terus melompat ke tengah kalangan ia ambil dua batang pedang dari rak senjata. Yang sebatang ia lemparkan pada Kang Lem sambil berkata, biar ku minta belajar kenal dengan ilmu pedangmu dan tanpa menunggu Kang Lem menjawab, terus saja ia mendahului menyerang. Kiam Hoat yang dimiliki Kang Lem ini bukanlah ajaran Kim Si Ih, tapi pernah dia belajar jingsia Kiam Hoat pada tantian Ih. Cuma semuanya belum lengkap baru setengah alias kepalang tanggung. Tapi dia pernah mendapat didikan Kim Si Ih, ia sudah memahami inti sari Kiam Hoat yang paling tinggi. Maka dari jurus Kiam Hoat yang tidak lengkap diperolehnya itu, setelah dicampur baurkan, dapat juga merupakan suatu macam Kiam Hoat tersendiri. Sebaliknya meski ilmu pedang itu sangat aneh, tapi ia pun belum komplit mempelajarinya. Maka sekira tiga puluhan jurus, ia telah kena pancingan Kang Lem hingga lengan bajunya terpapas. Sebagian ia berseru heran terus undurkan diri, katanya pada kawannya, Kiam Hoat tak perlu mengujinya lagi. Cici, kau boleh coba-coba kepandayan Tiam Hiatnya saja. Wanita keempat mengiakan lantas melompat keluar. Tanpa berbicara lagi kelima jarinya terus mencetik berulang-ulang, sekaligus mengarah tiga belas siatu besar di tubuh Kang Lem. Di antara jago-jago silat ahli Tiam Hiat, ilmu menutup kajalan darah, yang paling pandai dan juga paling banyak hanya mampu menutup tujuh tempat Hiat dalam sekali menutup. Hanya menurut kitab pusaka tinggalkan Kiau Pak Beng, ada ajaran rahasia tentang menutup tiga belas tempat Hiatus sekaligus. Kalau kepandayan wanita ini dipamerkan di depan pertemuan besar orang-orang bulin, boleh jadi semua orang akan geger oleh ilmu tutuk yang lihai itu. Tapi di depan Kang Lem, kepandayan wanita itu tidak lebih seperti laron menyambar api sebab di antara belasan macam kepandayan Kang Lem yang diperoleh dari Kim Siih itu, hanya ilmu Tiam Hiat inilah yang benar-benar mendapat warisan dari tokoh mahasohor itu. Bukan saja Kim Siih telah ajarkan Tiam Hiat Hoat menurut kitab pusaka Kiau Pak Beng, bahkan mengajarkan ilmu tutup ciptaan Tok Liyong Chun Chia yang tunggal itu padanya. Kecuali itu, Kang Lem pernah mendapat pelajaran Tiam Tu Hiat Tu, ilmu memutar balik jalan darah, dari Ui Chiyok Tojin maka dalam hal ilmu menutup dan anti ditutup selain Kim Siih sendiri, di dunia persilatan sekarang boleh dikata Kang Lem adalah satu-satunya yang paling lihai. Rupanya Kang Lem sengaja hendak menggoda wanita tadi, sedikit mendak ia membiarkan jari wanita itu mengenai Ong Jiao Hiat jalan darah tertawa keras, di bawah bahunya. Menyusul ia berjumpalitan mundur sambil ketawa terkekeh-kekeh dan berkata, Hi, hi, jangan kau kilik-kilik aku, aku paling takut geli. Wanita itu tertegun heran melihat Kang Lem tidak mempantutukannya. Biasanya kalau Ong Jiao Hiat tertutup seketika, orangnya akan lemas tertawa terus. Kalau tidak keburu ditolong, akhirnya pasti binasa kehabisan napas. Kini Kang Lem terkekeh-kekeh tawa juga, tapi toh tidak keras. Bahkan masih bisa berjumpalitan dan mengolok-olok. Tentu saja wanita itu rada terkesiap. Hem kau bergurau apa dan peratnya. Aneh kau yang kilik-kilik keti aku, aku tidak mengomeli kau, sebaliknya kau malah semprot aku, bukankah kau sendiri yang ajak Guyon dengan kasahut Kang Lem dengan menyengir. Selagi Kang Lem obral kata-kata, sekonyong-konyong wanita itu menubruk maju pula, sekali tutuk, segera Soan Ki Hiat di dada Kang Lem diincar. Soan Ki Hiat di bagian dada ini juga satu di antara Hiat Tzu mematikan di tubuh manusia. Malahan lebih berbahaya daripada Ong Jiao Hiat kalau kena tertutup seketika orangnya mait. Sebenarnya wanita itu tiada maksud membinasakan Kang Lem. Serangannya ini hanya ingin melihat kera bagaimana bekas kacung ini menghindar sebaliknya malah membusungkan dadanya memapak tutukan itu. Cus dengan tepat Soan Ki Hiat kan tertutup, Kang Lem menjerit sekali terus roboh. Tentu saja wanita itu kaget. Tengah ia merasa menyesal, tahu dua Kang Lem melompat bangun sambil membentak dengan tertawa, biar kau pun merbah sebentar berbareng jarinya menutuk, benar juga, kontan wanita itu roboh. Cepat si wanita di sebelah timur tadi berlari maju membangunkan seng kawan, tapi tak mampu membuka hiat. Tuh yang tertutup tuh, karuan ia menjadi bingung, serunya khawatir, sudah dikatakan latihan, kenapa kau binasarkan dia? Siapa bilang dia binasa sahut Kang Lem? Kang Lem tertawani lihat berbareng tangannya menjentik, sepotong batu kerikilnya berketubuh wanita yang tak bisa berkutik itu, maka seketika dapatlah bergerak lagi. Bagus, ilmu tutukanmu memang nyata sangat ajaib seru wanita yang tertutup tadi. Hi Chi Chi, sekarang bolehlah kau uji ilmu Bian Chiang padanya. Segera wanita kelima masuk kalangan lagi. Kang Lem menjadi marahi kenapa kalian masih real saja? Jangan banyak omong. Lihat pukulan bentak wanita itu. Mendadak orangnya sudah meluncur sampai di depan Kang Lem terus menabok. Serangan ini tampaknya enteng tak bertenaga, tetapi sebenarnya membawa semacam kekuatan tersembunyi yang mahadasyat itulah ilmu Bian Chiang atau pukulan lemas tapi mampu mermut batu menjadi bubuk. Karena terpaksa Kang Lem kerahkan semangat untuk melawannya pula. Iwakang Kang Lem terlebih tinggi daripada wanita itu, maka sampai jurus ke-32 sekali hantam, Kang Lem bikin wanita itu menjelat ke samping, tapi ia sendiri pun sudah megap dua saking letihnya. Menyusul mana wanita ke enam masuk kalangan lagi tanapa memberi kesempatan bernapas bagi Kang Lem. Tapi akhirnya dikalahkan pula oleh jago bekas kacung itu. Berturut dua Kang Lem mengalahkan enam orang ia merasa setiap wanita itu memiliki semacam kepandainya masing dua. Ada beberapa di antaranya Kang Lem tak paham, tapi ia tahu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu berasal dari Kitab Pusaka Kiao Pak Beng, seorang tokoh silat dari aliran jahat yang menghimpun sari ilmu sikat dari pelbagai golongan pada kira dua tiga ratusan tahun yang lalu. Karena itu, tiba-tiba pikiran Kang Lem tergerak, serunya segera, Ya, ya, sekarang aku taulah asal-usul kalian, bukankah kalian adalah, adalah. Kau tahu apa jangan banyak bicara bentak si wanita baju hitam yang berdiri di sebelah timur itu. Oh apa kau khawatir ku bongkar asli kalian bukan kata Kang Lem pula. Baiklah meski aku sudah tahu, biarlah tak ku katakan. Ku kuatirkan apa padamu sahut wanita itu. Marilah babak ini adalah yang terakhir, ingin ku lihat sampai di tingkatan mana iwa okangmu maaf kami bakal maju berdua orang. Segera wanita itu melompat maju terus memukul. Hampir pada saat yang sama, mendadak Kang Lem merasa ada angin serangan menyambar dari sisi lain, kembali soar wanita merangsek maju lagi dengan mengincar lambungnya. Serangan gadis yang belakangan itu pun cepat luar biasa, ilmu silat keduanya ternyata serupa. Cepat Kang Lem mementang kedua tangannya menangkis, plak-plak dua kali empat tangan saling beradu terus melengket. Berbareng kedua gadis itu mendesak sewatnya sehingga Kang Lem merasa tangan mereka sedingin es, tak tertahan lagi ia terperanjat, pikirnya kiranya mereka telah berhasil melatih Siulo Imset Kang, cuma dari tenaga mereka ini, agaknya paling tinggi mencapai tingkatan kelima. Menurut cerita, Siulo Imset Kang, semacam ilmu sakti yang bertenaga maha dingin, keseluruhnya terdiri dari sembilan tingkat. Karena ilmu itu terlalu keji, maka Kim Siih tidak sudi melatihnya, walaupun tahu keduanya. Dengan sendirinya Kang Lem juga tidak bisa ilmu itu. Tapi dia pernah mendapat ajaran iwakang murni dari Kim Siih, selama tujuh tahun ia giat melatih maka terhadap tenaga dingin serangan kedua wanita itu, ia masih bisa paksakan diri bertaha. Cuma lama-kelamaan, ahawa dingin mulai meresap ke dalam tubuh dan meluas, Kang Lem merasa darahnya seakan-akan mempeku, terpaksa ia kerahkan antara kemampuannya untuk bertahan. Sebaliknya, aneh juga kedua wanita itu. Apabila terasa Kang Lem ada tanda-tanda tidak tahan, mereka lantas kendorkan tekanan tenaga, lalu mendesak pula. Berulang kali terjadilah kendor kencang demikian tekanan mereka. Kira-kira hampir satu jam, perlahan-lahan Kang Lem sudah lemas kehabisan tenaga hingga tubuhnya mulai menggigil. Biarkan dia jatuh sakit, kau kira hukuman ini sudah cukup belum? Tanya si wanita baju hitam tadi kepada seng kawan. Menurut aturan, demikian jawab si wanita baju putih. Si au cu ini berani mengolok-olok kau cu kita, kalau hanya menderita sakit saja masih belum cukup hukumannya. Tapi mengingat hari ini dia telah iringi kita berlatih sekian banyak babak pula cici mintakan ampun baginya, maka bolehlah kita sudahi sekarang. Menyusul, benar juga kedua wanita itu sama-sama menarik kembali tenaga tekanan mereka hingga Kang Lem yang sudah lemas seketika duduk mendepro ke tanah. Si au cu ini selamanya suka ceriwis, Kita harus ambil sesuatu barang tanggungan dari dia, ujar si wanita baju putih. Benar, sahut wanita baju hitam. Lalu katanya pada Kang Lem, Hai, dengarlah kau, setelah kami pergi dilarang kau katakan kejadian ini kepada orang lain. Jika sembarangan kau minta bantuan orang mengusut asal-usul kami, Hektometer, jangan kesalahkan kami tidak sungkan-sungkan lagi. Kang Lem menghela nafas, sahutnya, dari mana datangnya bahaya, dari mulut yang suka bicara sudahlah, hari ini anggap aku sudah insyaf selanjutnya aku tidak mau banyak omong lagi. Meski begitu katamu, tapi kami tetap belum bisa percaya, ujar wanita itu. Maka sementara ini putramu akan kami bawa, Bila semuanya baik-baik saja, selang beberapa tahun lagi tentu akan kami kembalikan padamu. Sungguh kejut Kang Lem merontah-rontah hendak berbangkit, namun rombongan wanita itu sudah bersuit pergi dengan menggondol anaknya. Hendak Kang Lem mengejar, namun maksud ada, tenaga kurang. Baru melompat ke atas tembok sudah lemas dan jatuh kembali sayup, sayup ia dengan suara teriakan Seng Putra lagi memanggil ayah ibu. Saat itu Nye Oli Ujing berdua masih belum bisa bergerak. Kang Lem duduk bersilah sebentar hingga tenaganya rada pulih, lalu coba memeriksa Seng mertua dan istri. Untung tutukan musuh tidak terlalu berat. Kang Lem adalah seorang ahli tiam hiat pula, maka tidak terlalu susah. Akhirnya dapatlah ia membuka hiat su ibu mertua dan istrinya itu, walaupun isu sendiri masih menggigil lemas. Dan begitu Nye Oli Ujing sudah bisa bergerak, seketika ia mendamrat Kang Lem, sudah menjadi ayah begini, kenapa kau masih begitu sembrono? Wanita-wanita siluman itu datang tanpa permisi, seharusnya kau menangkap mereka lebih dulu. Kepandaian mereka bukan tandinganmu semua sebelum mereka mengeroyok. kau bisa bertindak lebih dahulu untuk menangkap dua atau tiga orang di antara mereka sebagai jaminan. Habis itu, masakan mereka berani main gila lagi? Tapi kau justeru sebabak demi sebabak main bertanding apa segala dengan mereka sungguh tolol nomor satu di jagad ini nah, sekarang bagaimana jadinya? Cucu telah diculik mereka. Ingin kulihat kera bagaimana kau mencarinya? Memangnya Kang Lem masih menggigil kedinginan karena belum sempat mengerahkan Iwe Kang untuk menolak serangan Im Set Kang yang lihai itu. Kena didamprat lagi oleh seng mertua, mukanya menjadi pucat dan semangat lesu. Cey Siang Hi menjadi tidak tega, dengan air metu berlinang-linang ia berkata, Sudahlah, mak, jangan kau maki dia lagi. Urusan sudah begini, diributkan juga percuma. Paling baik kita harus mencari suatu akal penyelesaiannya. Melihat seng menantu cukup kasihan juga, hilanglah amarah ini Yewali Ujing, katanya kemudian, siapakah beberapa wanita tadi? Kenapa mereka bilang kau menghina kau cu mereka? Menurut dugaanku, agaknya mereka adalah kedelapan dayang leh seng lem dahulu yang dibawa serta ketian san itu, sahut keng lem. Mereka bilang aku menghina kau cu mereka, mungkin yang dimaksudkan ialah dahulu aku pernah memaki leh seng lem. Pantas, makanya aku seperti pernah kenal mereka. Kiranya adalah dayang-dayang leh seng lem itu, ujar Cey Siang Hi. Agaknya di masa hidupnya leh seng lem pernah menjadi kau cu apa segala. Hektometer, hidupnya banyak melakukan kejahatan, sesudah mati masih meninggalkan kawanan perempuan siluman itu untuk membuat susah orang. Lam ke, apakah kau terluka oleh serangan mereka? Tidak apa-apa, hanya sedikit kedinginan, besok sudah baik, sahut keng lem segera Cey Siang Hi memayang seng suami kembali ke kamar. Rupanya N.I.O. Li Ujing masih penasaran karena rumahnya diubrak-abrik orang, katanya dengan marah-marah pula, lihat, hampir-hampir rumah kita ini dibongkar oleh kawanan perempuan liar itu. Keluarga N.I.O. selamanya tak pernah dihina sedemikian keng lem, nanti setelah kesehatanmu pulih, bawalah suratku ke Tian San untuk menemui Teng Hiaulan. Sudahlah, mak besok kita rundingkan lagi, ujar S.I.I.I.A. kuatir bila mesti meminta bantuan tokoh bulim yang terkemuka, mungkin akan membahayakan keselamatan Seng Putra yang diculik itu. Kalau melulu karena kau pernah memakilai seng lem dan mereka sengaja datang mempermainkan padaku, itulah dapatku pahami. Tapi mengapa mereka mengobrak-abrik seisi rumah kita? Inilah yang aku merasa tidak mengerti, demikian keng lem menggerundal. Meski tabiatan I.I.O. li ujing berangasan, ilmu silatnya tak bisa mencapai tingkatan teratas. Tapi pengalamannya banyak pengetahuannya luas dalam seluk beluk bulim setiap tipu akal orang keng ou rasanya tak bisa mengelabdobi dia. Maka katanya kemudian sesudah memikir sejenak, Kenapa mesti heran? Apakah kau kira ajakan bertanding mereka padamu hanya mempermainkankah saja, keng lem? Menurut pandanganmu bagaimana? Matanya keng lem. Tampaknya setiap orang mereka mahir semacam kepandaian. Mungkin Lai Seng Lem juga belum mengajarkan semua ilmu dalam kitab pusaka tinggalan Kiao Pak Beng pada mereka. Tapi setiap orang hanya diberi ajaran semacam, demikian N.I.O. li ujing membahas. Setelah Lai Seng Lem meninggal, meski mereka saling tukar pelajaran, hasilnya juga cuma itu-itu saja. Maka mereka menyangka kau pernah mendapat didikan Kim Si Ih, boleh jadi kitab pusaka Kiao Pak Beng itu pun berada padamu sebab itulah mereka datang ke sini menggeledah. Tapi setelah tidak memperoleh apa-apa, pula melihat kemahiranmu juga terbatas, barulah mereka pergi. Menurut pandanganku, mereka mengajak bertanding padamu, tujuannya adalah untuk memancing ilmu silatmu untuk menambah kekurangan mereka. Pembahasan N.I.O. li ujing itu dapat diterima oleh Kang Lem, pikirnya jika demikian, bukanlah di dunia Kang Ong bakal terjadi huru-hara lagi? Apabila mereka berbuat sewenang-wenang karena kepintaran mereka dan ilmu silatku kena ditipu mereka pula, bukankah aku pun ikut berdosa mengingat akibat kemungkinan itu, berduka kehilangan putra pula, ia menjadi muram. Maka C.S. yang hilantas menghiburnya, sudahlah kesehatanmu perlu dijaga. Biarlah kelak kita cari jalan yang sempurna saja. Lue Kang Kang Lem sudah mempunyai dasar yang dalam, kalau rombongan wanita itu menduga dia tentu akan jatuh sakit, tapi ternyata cukup Kang Lem duduk sila menjalankan lue kangnya, hanya lewat semalam sudah pulih kesehatannya. Besok paginya, N.I.O. li ujing berdua berunding lagi dengan Kang Lem. Dasar watak N.I.O. li ujing memang tidak mau kalah, maka ia menyuruh Kang Lem minta Teng Hiaolan yang tampil ke muka mengusut perkara itu sebaliknya, C.S. yang hikwatir urusan semakin meluas hingga merugikan pihak sendiri. Sudah tentu kita tak bisa tunduk pada gertakan mereka, tapi anak harus dicari pulang juga, demikian kata Kang Lem. Cuma pada sebelum mendapatkan jalan yang baik, tak usah kita bikin repot Teng Tai Hiap hingga tokoh-tokoh bulim lain nanti ikut geger. Lantas apa dayamu tanya li ujing? Kulihat urusan ini paling baik minta bantuan Kim Tai Hiap saja, ujar Kang Lem. Beberapa wanita itu adalah dayang leh seng lem, yang digunakan adalah ilmu silat dari kitab pusaka Kya Wapak Beng itu berarti ada sangkut pautnya dengan Kim Tai Hiap, maka urusan ini tak bisa tidak ia harus turut campur. Walaupun betul katamu, tapi apakah kau tahu di mana Kim Tai Hiap berada sekarang kata C.S. yang hi mengerutkan kening. Ku ingin pergi ke Bin San mencari Kok Chi Hoa dulu, lalu mencari Gi Heng, kakak angkat, Tan Kong Chu di Lok Seiu. Mereka berdua boleh jadi akan tahu jejaknya Kim Tai Hiap, kata Kang Lem. Baiklah, ujar li ujing sesudah berpikir. Minta bantuan Kim Si Ih juga suatu care yang baik, tapi bila kau tak memperoleh jejaknya, hendaklah kau lantas pergi ke Tian San Surat Pribadiku untuk Hiyaulan biarku serahkan padamu sekarang, agar setiap waktu kau bisa pergi menemuinya. Padahal menurut pendapatku, minta bantuan Hiyaulan lebih dapat dipercaya. Sebagai mana diketahui, N.I.O. Li Ujing pernah menjadi tunangan Teng Hiyaulan, bacalah Kang O.S.M. Li Hiap atau Tiga Darah Pendekar. Walaupun gagal menjadi suami istri, tapi hubungan baik mereka masih tetap berlangsung. Kini Teng Hiyaulan merupakan seorang tokoh paling terkemuka di Buen, dengan sendirinya menjadi kebanggaan N.I.O. Li Ujing juga. Maka setelah berunding, hari itu juga Kang Lem lantas berangkat. Lima hari kemudian, sampailah Kang Lem di suatu kota kecil namanya Sin An. Kira-kira ratusan li dekat Bin San itulah tempat pertemuan Kang Lem dengan Lei Seng Lem dahulu. Sementara itu hari sudah malam, Kang Lem menuju ke hotel yang dahulu pernah diinapinya. Agaknya tamu di hotel itu tidak banyak masih ada beberapa kamar yang kosong, satu di antaranya yang dulu pernah ditinggali, itu juga masih kosong. Maka Kang Lem lantas tunjuk kamar yang diinginkan itu. Chuan tentu adalah langganan lama kami, maka pilih kamar terbaik dalam hotel kami ini, demikian pelayan hotel mengumpak Kang Lem. Tidak lama berselang ada seorang tamu yang menginap di sini juga menunjuk minta disediakan kamar ini, Kang Lem menjadi ketarik oleh cerita itu, tanyanya, macam apakah tamu itu? Seorang nyonya besar yang kaya, numpang joli datangnya, tutur si pelayan. Banyak kenalan Kang Lem, tapi tiada seorang yang menjadi istri pembesar. Maka ia menjadi kecewa oleh keterangan itu semula ia kira mungkin adalah Kim Si Ih, tapi mendengar adalah seorang nyonya besar, ia pikir mungkin secara kebetulan saja, maka tidak tanya lebih lanjut mengingat seng istri telah pesan padanya jangan banyak mulut di tengah perjalanan. Tapi pelayan itu masih terus cerocos bercerita tentang kemewahan dan keroyalan nyonya besar itu sedang Kang Lem asik mendengarkan obrolan itu, mendadak dari sana berlari seorang kacung hingga Kang Lem kena diseruduk karena tak tersangka sangka orang itu menjerit kaget dan terentak mundur beberapa tindak. Waktu Kang Lem menegas, kiranya yang menyeruduk itu adalah seorang muda berdandan pesuruh, baju hijau, kopiah kecil, bajunya cukup mentereng sebagai seorang peramah, selagi Kang Lem hendak minta maaf, tiba-tiba nampak dari kamar sebelah timur sana muncul seorang tamu berdandan sangat perlente dan mendam perat kacung tadi, Sio Sam Chu, kenapa kau jalan tidak membawa mata, selalu serada seruduk. Lekas kau minta maaf pada tuan tamu itu. Kang Lem sendiri adalah bekas kacung, terhadap nasib kacung itu timbul rasa simpatiknya, maka cepat katanya, ah, hanya soal kecil, buat apa dibuat pikiran eh, adik cilik, kau tidak apa-apa bukan? Tak apa, tak apa. Wah, tenaga tuan tamu sungguh besar amat sahut kacung itu. Menurut nadamu ini, agaknya malah salahkan orang, ujar si pelayan hotel dengan tertawa. Mana, mana aku berani, sahut si kacung cepat. Ai, padahal semua gara-garamu. Loh, kau yang menubruk orang, kenapa aku yang disalahkan tanya si pelayan heran? Ya, sebab sejak tadi Kong Chu sudah pesan agar disediakan daharan, tapi sampai sekarang kalian masih belum hantar, tutur si kacung. Kong Chu suruh aku mengingatkan kalian, sehingga aku terburu-buru. Coba, kalau kau sudah sediakan daharannya, mana bisa aku tergesa-gesa dan kalau aku tak tergesa-gesa, tentu tidak akan menubruk tuan tamu ini. Wah, kalau menurut ceritamu, kedengarannya ada benarnya juga, sahut si pelayan tertawa. Sementara itu Kong Chu tadi sudah kembali ke dalam kamarnya, dengan hormat si pelayan lantas berkata dari luar pintu, harap Kong Chu maklum, pesanan daharan sudah hamba sampaikan pada bagian dapur. Karena tak bisa cepat-cepat disediakan, harap Kong Chu suka memaafkan rasanya tak lama lagi sudah bisa dihantar. Tahulah sudah, sahut si Kong Chu di dalam kamar. Aku hanya suruh si kacung coba menjemuk bagaimana macamnya pesanan itu. Bukan aku buru-buru ingin makan, dia sendiri yang tergesa-gesa. Kong Chu jangan khawatir, bahan masakan itu pasti adalah pilihan semua, ujar si pelayan. Jika begitu, si Yau Sam Chu tidak perlu ke dapur lagi, kembalilah saja jangan banyak ruwal hingga bikin orang sangka kau adalah seorang kacung ceriwis demikian kata Kong Chu itu. Kang Lem merasa tersinggung oleh ucapan terakhir itu. Tapi segera terpikir olehnya, ah, mungkin kaum majikan di dunia ini memang sudah biasa memaki kaum hambanya secara demikian sedikit-dikit mengomel, memaki, malahan kalau perlu terus memukul. Untuk mencari majikan seperti geleng hutan Kong Chu, terang jarang ada. Ya, toh dia tidak kenal. Asal usulku, dia maki kacungnya sendiri, kenapa aku pikir yang tidak-tidak. Tapi baru hilang rasa curiga itu, kesangsian lain yang lebih besar segera timbul lagi dalam benaknya. Walaupun Kang Lem seorang yang tak berpendidikan, tapi sedikitnya sudah mempunyai pengalaman Kang O. Kini mau tak mau terpikir olehnya, jalanan serambi ini toh tak sempit, yang di situ juga aku dan si pelayan hotel. Sekalipun si kacung itu jalan tidak pakai mata, tidak seharusnya lantas menyeruduk begitu saja. Lagi pula, aku adalah seorang persilatan, telinga tajam, metu awas, tapi tadi secara tak sadar lantas kena diseruduk olehnya. Sungguh aneh bin ajaib. Ia coba bayangkan kejadian tadi, ketika mendadak ketawi kacung itu hendak menubruknya, selagi dirinya ingin menghindar, toh tetap tak bisa menghindarkan serudukan itu. Gerak tubuh kacung itu benar-benar rada aneh. Bila diingat lagi, ketika Kong Cu tadi bicara pada kacungnya, kedua matanya justru memandang pada dirinya. Dari sinar matanya yang tajam berwibawa itu, agaknya Kong Cu itu pun pernah melatih silat. Dalam pada itu si pelayan hotel sudah menyelahkan Kang Lem masuk ke kamar yang diminta segera Kang Lem keluarkan serenceng uang perak dan diberikan pada pelayan. Katanya, harapkah sediakan sedikit daharan, sisanya boleh kau ambil. Melihat uang perak itu sedikitnya 10 tahil beratnya, pelayan itu kegirangan, cepat ia menjawab, baiklah, biar hamba menyediakan masakan khusus dari hotel kami yaitu Kiong Hoa KHA, ayam pengemis. Lihat resep di halaman terakhir jilid ini. Bolehlah tuanya mu coba-coba rasakan nanti. Kecuali itu, apakah tuan tamu ada pesanan lain? Tidak sedikit saja aku makan, seekor Kiong Hoa KHA sudah lah cukup, sahut Kang Lem. Eh, ya, biasanya aku suka bergaul, dapatlah kau memberitahu, siapakah gerangan Kong Cu tadi? Kacung itu menyebut majikannya Bun Kong Cu, namanya tak tahu, sahut si pelayan. Tampaknya putra keluarga hartawan atau bangsawan, mungkin keluar buat pesiar. Wah, royalnya bukan main tahukah tuan tamu KHA bagaimana dia membayar sewa kamar. Ha, sekali sodor sebuah kancing emas, sedikitnya juga bernilai 10 tahil perak. Eh, ya, ya, kalian berdua adalah tuan muda yang sama royalnya seharusnya kalian bersahabat, Biarlah hamba katakan padanya. Si pelayan ini juga tergolong orang cerewis. Tapi selain memuji keroyalan Kong Cu itu, lainnya tak diketahui pula. Karena itu, cepat Kang Lem berkata, Sudahlah, tak perlu kau bicara padanya, aku sendiri bisa mendatangi dia. Benar, kalian berdua sama derajatnya, jika cuan tamu sudi datang padanya, Itu tandanya lebih sopan dan hormat, umpak si pelayan lagi. Nyata, persen 10 tahil perak Kang Lem tadi tidak percuma setelah pelayan itu mengumpak dan menjilat, Dengan berseri-seri ia lekas pergi menyiapkan daharan. Setelah makan malam, Kang Lem pikir hendak pergi berkenalan dengan bun Kong Cu itu. Tapi setelah ragu-ragu sejenak ia pikir, Aku sendiri ada urusan penting, buat apa mencari perkara orang lain. Apalagi sifat bun Kong Cu itu tampaknya juga tidak cocok dengan aku. Seorang diri ia merasa terlalu iseng, setelah duduk termenung tak lama lagi, Tanpa terasa teringat pula olehnya. Kelakuan yang mencurigakan dari bun Kong Cu dan kacungnya itu. Ia tak bisa menguasai rasa ingin taunya lagi, Pikirnya, kalau ku pergi mengintai sebentar, tentunya tiada halangannya. Dengan keputusan itu, ia tunggu dekat tengah malam setelah keadaan sudah sepi, Ia tukar pakaian hitam peranti jalan malam lalu melompat keluar dari jendela. Ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh Kang Lem meski bukan jago kelas wahid, Tapi sudah boleh dikata jarang ada tandingannya di Kang O. Ia yakin kepandainya takkan mudah diketahui musuh, Maka dengan berani ia melayang ke atas genting kamar bun Kong Cu itu, Dengan gerakan Kim Kau Tuk William, Gap Tan emas menggantol kerai, Kedua kakinya menggantol di emper, Tubuhnya terus menjulur ke bawah untuk melongok. Tiba-tiba ia mendengar bun Kong Cu itu lagi berkata, Siow Sam Cu, Hatiku merasa berdebar dan kedutan, Aku menjadi khawatir jangan-jangan ada pencuri. Coba ambilkan peti itu, Ingin kulihat apakah masih baik-baik tidak isinya. Peti itu masih di bawah bantal, Harap Kong Cu jangan khawatir, Sahut si Kacung. Tidak aku ingin melihatnya sendiri dan mencocokkan isinya. Baru aku bisa tidur dengan tenteram, Ujar bun Kong Cu. Ketika si Kacung mengeluarkan sebuah peti kayu Bercat merah dari bawah bantal, Peti yang besarnya tiada 20 cm persegi itu Tampaknya antap benar. Perlahan bun Kong Cu itu membuka tutup peti, Seketika matu Kang Lem seakan-akan kabur oleh sinar kemiluan dari isi peti itu, Saking terpesona sampai Kang Lem ternganga. Satu per satu bun Kong Cu mengeluarkan batu permata dari dalam peti itu, Ada serenceng mutiara mestika yang besarnya seperti biji kelengkeng, Ada tiga batu jamrut sebesar jari jempol dan batu-batu permata lainnya yang tak ternilai harganya, Lebih-lebih sebatang giyok juih dari kemala hijau sekali Liliat lantas tahu adalah benda mestika yang tiada terkira nilainya. Diam-diam Kang Lem gegetun, Pikirnya, meski kedua majikan dan hamba ini paham sedikit silat, Tapi pengalaman Kang Ong ternyata sedikit pun tidak punya. Masakan harta benda sebesar itu sembarangan dikeluarkan? Karena pikiran itu, Segera Kang Lem bermaksud masuk ke kamar orang untuk menasah hatinya. Tapi tiba-tiba terdengar si kacung tadi lagi berkata, Kong Cu, hendaklah kita berhati-hati. Mungkin di dalam hotel ini ada orang jahat. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan tanya bun Kong Cu? Tetamu yang kutub ruks yang tadi, Kelakuannya mirip seorang pencuri. Bukan mustahil dia sedang mengincar harta benda kita, Sahut si kacung. Coba, sekali tumbuk, Malah hamba sendiri hampir-hampir jatuh, Bukankah patut dicurigai? Tak perlu kau banyak mulut, Aku sendiri bisa hati-hati, Ujar si Kong Cu. Walaupun tamu itu memang seorang pencuri, Tapi kuliat kepandainya juga terbatas, Yang kita harus jaga-jaga adalah orang-orang lain. Tentang pencuri kerucuk itu tak perlu dikhawatirkan. Mendengarkan itu, Kang Lem menjadi naik darah. Kurang ajar pikirnya. Maksud baikku ternyata dibalas dengan prasangka jelek. Aku dianggapnya sebagai pencuri sungguh. Sungguh tidak pantas baiklah, Nanti biarpun harta benda muludas dirampok orang juga takanku peduli. Karena marahnya itu, Segera Kang Lem meninggalkan tempatnya itu. Tapi baru saja ia melompat turun dari kamar orang, Mendadak terdengar suara keresekan yang sangat perlahan, Segera Kang Lem tahu ada orang lain lagi yang berkepandain tinggi bersembunyi di dekat situ. Meski Kang Lem sudah ambil keputusan takkan peduli, Tapi mendengar suara itu, Ia menjadi berkhawatir pula bagi Bun Kong Cu itu, Pikirnya, Orang yang memiliki ginkang setinggi itu tentu mempunyai ilmu silat yang lihai pula. Apabila dia cuma ingin mencuri barang, Itulah aku tak peduli. Tapi kalau dia akan membunuh orang juga, Ini aku tak bisa tinggal diam. Ada lebih baik kutemui orang yang sembunyi itu untuk memperingatkan dia. Cukup kalau dia mencuri sebutir atau dua butir mutiara mestika, Sudahlah. Walaupun pikiran Kang Lem terlalu kekanak-kanakan, Tapi dia sendiri justru anggap paling sempurna. Dengan keputusan itu, Segera ia mendekati tempat suara berkeresek tadi untuk mencari orang yang sembunyi di situ. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, Sekonyong-konyong dari situ meloncat keluar dua bayangan orang. Kiranya adalah dua orang gundul. Ketika Kang Lem menegasi, Saking terkejut, Hampir-hampir ia berteriak sebaliknya. Kedua kepala gundul itu pun kaget demi mengenali Kang Lem, Tapi cepat mereka menggoyangi tangan agar Kang Lem jangan bersuara, Lalu mendekatinya. Sebab apakah Kang Lem terkejut? Kiranya kedua hwasyu itu bukanlah sebarang orang, Mereka adalah Tai Hiong dan Tai Pi Sian Su dari Xiao Lim Si, Ilmu silat mereka tinggi, terkenal saleh dalam agama. Maka tidak heran Kang Lem terkejut demi. Kenali mereka, pikirnya, Masa kedua paderi saleh ini pun kini datang menjadi maling? Ia lihat Tai Hiong Sian Su memberi tanda sekali pula, Menyusul dari atas pohon gotong di pekarangan sana mendadak melompat turun seorang. Ginkang orang ini sangat tinggi, Seakan-akan jatuhnya daun saja, Sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Melihat orang ini, Kang Lem terlebih-lebih kejut. Kiranya orang yang umurnya sebaya Kang Lem ini tak lain tak bukan adalah Cui In Liang, Itu murid tertua dari Xiao Jing Hong. Dahulu, ketika Xiao Jing Hong menjadi guru di rumah Tan Tian Ih, Dari beliau Kang Lem mula-mula belajar silat, Yaitu dengan jalan mencuri liat dari samping bila Xiao Jing Hong lagi mengajar pada Tian Ih. Makanya meski Kang Lem bukan murid resmi Xiao Jing Hong, Tapi sebenarnya ada hubungan antara guru dan murid dalam hal kekenyataan. Paling akhir ini Xiao Jing Hong sudah mengasingkan diri di jingsiasan. Terkadang Kang Lem suka menyambangi orang tua itu, Maka anak muridnya dikenalnya semua. Lebih-lebih hubungannya dengan Cui In Liang mirip saudara sekandung baiknya. Pelahan-lahan Cui In Liang menepuk tangan dan menuding ke arah kamar Kang Lem. Maka tahulah Kang Lem akan maksud orang, Segera ia melompat ke atas genting pula bersama Cui In Liang. Ia lihat di tempat jauh masih banyak pula bayangan-bayangan orang. Seketika Kang Lem tak bisa tahu berapa jumlahnya, Tapi tampaknya adalah tokoh-tokoh bulim pilihan semua. Kang Lem membawa Cui In Liang ke dalam kamarnya, Setelah tutup pintu, Dengan tertawa Kang Lem berkata, Nah, sekarang bolehlah bicara. Cui Hyante, Sebenarnya ada apa ini? SST, Jangan keras-keras, Sahut Cui In Liang berbisik. Jangan buru-buru menanya, Aku ingin tanya dulu padamu. Apakah yang kau lihat dalam intayanmu tadi di kamar orang Shibun itu? Wah, macam-macam, Sahut Kang Lem. Begitu banyak batu permata mestikannya hingga mataku silau. Melulu mutiara-mutiaranya saja ada puluhan butir, Belum lagi intan berlian lainnya yang tak terhitung nilainya. Tampaknya, Kalau dibandingkan barang upetiraja Tibet ke Kaisar, Upetiraja Tibet itu menjadi seperti sampah yang tak berharga. Dahulu Kang Lem pernah ikutian ikh tinggal bersama ayahnya Tan Tingki yang ditugas oleh pemerintah sebagai duta di daerah Tibet. Maka Kang Lem sering melihat barang-barang upetiraja-raja daerah Tibet yang dikirim ke ibu kota melalui Tan Tingki. Cui In Liang kenal sifat Kang Lem yang suka omong besar, Andaikan apa yang dia katakan itu harus dikorting, Namun jumlah nilai harta pusaka itu pun tidaklah sedikit. Maka dengan tersenyum, katanya, Jika demikian, tidaklah sia-siap perjalananku ini. Kang Lem semakin kejut dan heran, Tanyanya cepat, Jadi kau dan kedua Siansu itu memang sengaja datang untuk harta pusaka orang Shibun itu? Baik juga, jika kalian yang kerjakan, Aku pun tak perlu khawatir lagi. Cuma entah mereka yang lain-lain itu suka turut katamu atau tidak. Cui In Liang tercengang bingung oleh ucapan Kang Lem yang tak karuan juntrungnya itu. Tanyanya, Urusan apakah yang menghawatirkan kau? Sungguh aku tidak mengerti. Kupikir kalian hanya ingin mencuri harta pusakanya dan takkan mencelakai orangnya, Bukan tanya Kang Lem. Sungguh geli Cui In Liang tak terkatakan, Ia tekan perut sendiri hingga menjengkeleng, Barulah suara tawanya dapat tertahan. Kenapa? Apa salah perkataanku? Kenapa kau tertawa tanya Kang Lem bingung? Sungguh sembrono, Kata In Liang setelah tenangkan diri. Kalau Kang Toako mencurigai Siaw Temen jadi maling masih bisa dimengerti. Tapi mengapa juga sangka kedua pada risale Siaw Lim si itu adalah maling yang kemaru pada harta pusaka pula? Sebab itulah, makanya aku heran, ujar Kang Lem. Dan kalau bukan untuk harta pusaka itu seperti yang kau katakan, Untuk apa mereka mendatangi hotel sekecil ini? Belum lagi maksud tujuan ya Heng Jin, orang jalan malam, yang lain-lain itu? Ai, kenapa Kang Toako sekarang menjadi pikun begini sahut Iliang? Seumpama kami hendak mengincar harta benda pemuda Shibun itu, Masa perlu datang sedemikian banyak orang? Apalagi mendatangkan kedua pada risale Siaw Lim si. Sungguh aneh, kata Kang Lem garuk-garuk kepala. Baiklah, memangnya aku tidak tahu. Cobalah kau terangkan duduknya perkara. Ya, karena kau pun bukan orang luar, Biar ku ceritakan padamu. Malahan sebentar masih periu bantuanmu, ujar Iliang. Nah, kau masih ingat tidak pada Ki Hiau Hong? Itu muridnya Beng Sintong? Ki Hiau Hong, itu copet sakti nomor satu di dunia ini. Kang Lem menegas. Ha, masa aku bisa lupa padanya? Ketika, gurunya masih hidupi setiap orang membenci padanya. Tapi Ki Hiau Hong ini tampaknya masih boleh juga. Hus, apanya yang boleh juga kata Inliang. Sungguh tidak nyana kau mempunyai kesan baik padanya. Habis, kalau cuma mencopet sedikit barang orang, Rasanya juga bukan sesuatu yang terlalu jahat. Malahan bisa dibuat bahan cerita iseng, sahut Kang Lem. Apalagi dia juga tidak mencuri barangmu, Kenapa kau demikian benci padanya? Jikalau dia sudah mencuri barangku, kau akan membantu aku tidak tanya Inliang. Sudah tentu aku akan bantu kau, sahut Kang Lem. Tapi barang apakah dari milikmu yang ada nilainya untuk dicuri Ki Hiau Hong? Sudahlah, tak perlu kita omong yang tidak-tidak. Sebenarnya apa sangkut pautnya dengan gerakan kalian malam ini? Ki Hiau Hong pernah mencuri dua kitab pusaka rahasia silat Siau Lim Si. Kau tahu tidak tanya Inliang. Sudah tentu aku tahu, sahut Kang Lem tertawa. Peristiwa itu terjadi sesudah pertemuan Beng Sintong dengan Teng Tai Hiap, Teng Hiaolan, di Jianciangpeng. Aku pun ikut hadir dalam pertemuan itu. Tatkala itu kau malah belum apa-apa. Tetapi selama beberapa tahun ini kau hanya tekun membopong anak di rumah. Urusan di dunia Kang Oun mungkin tidak banyak mengetahui, sahut Inliang. Mendengar orang menyinggung anaknya, Kang Lem menjadi berduka di dalam batin. Tapi Cui Inliang lagi bicara sampai pokok ceritanya, Kang Lem tidak ingin memotong. Urayanya itu, maka urusan pribadi sendiri sementara ia kesampingkan dulu. Maka terdengar Cui Inliang menyambung lagi, selama beberapa tahun ini, kemana-mana orang Siau Lim Si telah mencari pencopet itu. Berbagai golongan dan aliran terkemuka juga ikut memperhatikan kabar beritanya, tapi tiada berdaya menangkapnya. Ini masih tidak mengapa, siapa duga setelah berhasil menggerayangi Siau Lim Si, penyakit gatal tangan Ki Hiau Hang itu angot lagi. Kau tidak mencari dia, dia yang justru mencari kau 2-3 tahun paling akhir ini, berbagai golongan terkemuka telah mendapat kunjungannya semua. Wah, ramai ini tentunya Jing Siapai kalian juga mendapat kunjungannya, ya tanya Kang Lem tertawa. Ya, justru Ki Hiau Hang yang terkutuk itulah yang telah mencuri sejilid kitab ilmu pedang yang terkemuka. Pejabat ketuanya sekarang, Sin Unlong, terkenal sebagai seorang yang kaya daya ciptanya. Ia telah menulis sejilid tentang Jing Siakiam Hoat yang terdiri dari 18 bab siapa duga baru saja hasil karyanya itu selesai, lantas kena digondol oleh Ki Hiau Hang. Bahkan copet sakti itu sengaja meninggalkan secarik bon pinjamanan yang ditandatangani olehnya sendiri. Keruan Sin Unlong Gusar tidak kepalang. Maka anak muridnya dikirim kemana-mana bersama jago-jago Siaolin Pei untuk mencari jejaknya Ki Hiau Hang. Maka Cui In Li yang menutur lagi, selain itu, sejilid Ngero Heng Kun Keng dari Hoasan Pei, sejilid dari Kong Tong Pei juga sama dicuri Ki Hiau Hang. Belum lagi terhitung milik golongan lain-lain yang tak begitu bernilai sebab itulah, berbagai golongan dan aliran besar kini sedang mencarinya bersama untuk menangkap pencuri kitab yang kurang ajar itu. Sungguh menarik juga Ki Hiau Hang itu. Ujar Keng Lem dengan tertawa. Setauku, harta pusaka di dalam keraton juga sudah pernah dicurinya. Hahaha, sekarang dari keraton ia pindah ke Siaolin Pei, Hoa San Pei dan Jing Sia Pei kalian. Kaisar yang berkuasa dia tidak takut, tokoh-tokoh terkemuka dia juga tidak gentar sungguh ahli copet dari zaman dulu sampai sekarang mungkin hanya dia seorang yang paling hebat. Ha, Ki Hiau Hang sudah mendapat celaan buling, hanya kau seorang yang memujinya, kata In Li yang mendengkol. Bukannya aku memelah dia, sahut Keng Lem. Aku hanya merasa si copet ini benar-benar lain dari yang lain, pandangannya juga sangat jeli beritanya tajam sekali. Coba pikir, umpamanya aku, hubungannya dengan kalian demikian baiknya, dan aku sampai sekarang baru tahu bahwa Sin Chiang Bun telah berhasil menciptakan sejilid kitab ilmu pedang. Apakah ini bukan memuji dia kata In Li yang lagi mendengkol? Malahan, dari nadamu ini, semakin kau kagum padanya. Kagum atau tidak itulah perkara lain, ujar Keng Lem. Kalau aku pergoki Ki Hiau Hang, tetap aku akan bantu kau menangkapnya. Yang ingin ku katakan adalah perbuatannya mencuri kitab-kitab pusaka ajaran silat itulah sungguh kelakuan seorang maling pelajari yang pintar, dan bukanlah dosa yang tak bisa diampuni. Tidak boleh disemaratakan dengan gurunya, Beng Sintong. Sebab itulah aku tetap mengharapkan asal kalian sudah dapat kembali kitab yang hilang itu, jiwanya janganlah dicelakai. Tentang ini, tak perlu kau mengusul juga kami sudah berunding sebelumnya. Apabila Ki Hiau Hang dapat kami tangkap, kami akan mengurung dia di dalam gua Im Hong. Tong di atas Hong Tong San selama hidupnya biar mengeram di sana. Wah, ini lebih menderita daripada membunuhnya, ujar Keng Lem melelarkan lidah. Namun, bila itu sudah menjadi keputusan kalian, aku pun tak ingin berkata apa-apa lagi. Hih, kita menjadi melantur? Ya, aku ingin tanya padamu, ada hubungan apakah Bun Kong Chu itu adalah komplotannya Ki Hiau Hang? Biasanya kau sangat cerdas, kenapa sekarang tak bisa menerkanya, kata In Liang. Orang Shibun itu tiada sangkut paut apa-apa dengan Ki Hiau Hang, tapi melalui dia, kami justeru akan menemukan Ki Hiau Hang. Mana bisa begitu tanya Keng Lem heran. Kalau tiada hubungan apa-apa dengan Ki Hiau Hang, kenapa bisa melalui dia untuk menemukan maling sakti itu? Ai, jangan kau puja engkohmu ini cerdas, paling betul, lekaslah kau ceritakan secara terus terang. Kau ini pura-pura bodoh atau memang bodoh, kata In Liang. Baiklah, biar ku ceritakan orang Shibun itu punya satu peti benda mestika, dan melalui benda-benda berharga itu kami akan pancing datangnya Ki Hiau Hang. Ya, pahamlah aku sekarang seru Keng Lem sambil tepuk tangan. SST cepat In Liang mendekat mulut kawan itu. Kenapa gembar-gembur begini, kalau didengar Ki Hiau Hang, kan urusan bisa runyam. Kalian ingin tangkap maling, tapi khawatir diketahui si maling pula. Hihihi, pakai sembunyi-sembunyi. Kalian sendiri mirip malingnya juga, dengan cekikikan pelahan Keng Lem berkata. Kau cukup kenal Ki Hiau Hang, pergi datang tanpa bekas, kalau tidak pakai perangkap begini, mana bisa menjebak dia? Dan orang Shibun itu apakah kawanmu? Tanya Keng Lem. Bukan, dari mana kami punya harta pusaka sebesar itu sahut In Liang. Cuma menurut perhitungan kami, harta pusaka yang dibawa orang Shibun itu sudah tersiar. Tentu Ki Hiau Hang akan tertarik dan pasti akan datang mencurinya. Maka kami sengaja menguntip orang Shibun itu untuk menunggu munculnya Ki Hiau Hang. Oh, kiranya begitu. Pantas kedua paderi saleh si Yolim si juga ikut-ikut mendatangi hotel kecil ini. Jadi kalian sengaja memakai harta pusaka orang Shibun itu sebagai umpan untuk memancing kakak besar si Ki Hiau Hang. Tetapi siapakah gerangan orang Shibun ini, apakah kalian sudah jelas menyelidiki? Dan dia sendiri tahu tidak rencana kalian? Pula, dia membawa harta sebesar itu, kalau kabarnya sudah tersiar, bukan mustahil tokoh-tokoh dari kalangan Hok Tu juga akan mengincarnya hingga mengacaukan kalian? Asal usul orang Shibun ini kami belum selidiki, sahut In Liang. Kami hanya tahu dia datang dari selatan ketika masuk wilayah Soatang, baru diketahui oleh orang kita bahwa dia membawa harta pusaka yang tak ternilai harganya. Berita itu pun sengaja kita siarkan sedang mengenai kawan kalangan Hok Tu. Kita sudah minta orang Kepang memberi peringatan, agar sebelum Ki Hiau Hang dipancing muncul, mereka dilarang turun tangan dulu sehabis Ki Hiau Hang tertangkap. Mereka akan merampok harta itu atau tidak? Kita tak akan urus. Jadi asal usul orang Shibun itu belum kalian ketahui, tapi kalian sudah memakainya sebagai perantara, bukankah ini rada berbahaya ujar Kang Lam? In Liang rada tercengang oleh ucapan Kang Lam yang sungguh itu, cepat tanyanya, tadi kau telah mengintip kamarnya, apakah kau melihat dia memiliki kepandayan luar biasa? Apakah orang Shibun itu berkepandayan atau tidak? Itulah aku tidak jelas, sahut Kang Lam. Yang terang, ku dengar dia seperti sudah tahu sedang dikuntip oleh kalian. Apa betul? Apa yang kau dengar? Tanya In Liang tercengang. Ku dengar dia mencurigai aku pun seorang penjahatnya, sahut Kang Lam tertawa. Lalu ia ceritakan pengalamannya ketika mengintip tadi dan apa yang didengarnya itu. Jika begitu, rupanya kami yang telah salah lihat, ujar In Liang. Padahal tokoh-tokoh yang datang malam ini bukanlah kaum lemah, tapi toh dapat diketahui olehnya. Kecerdikannya ini sungguh tak kami duga sebelumnya. Hal ini perlu ku beritahukan juga pada kedua Siansu. Baru bicara sampai di sini, sekonyong-konyong terdengar suara beluk di luar, seperti benda antap yang dibanting ke tanah. Menyusul terdengar suara bentakan orang, hektometer, penjahat yang buta. Kalau kau tak diberitahu rasa, tentu tak kenal kelihayanku hayo. Masih berapa banyak begundalmu, suruh mereka keluar semua titik inilah suaranya bun Kong Chu. Sungguh kejut Cui In Liang tidak kepalang, cepat ia dorong daun jendela dan melompat ke atas rumah bersama Kang. Lem Di bawah aling-aling ujung emper, mereka coba melongo ke bawah, tapi segera mereka terkesima. Mula-mula mereka menyangka Ki Hiau Hang yang telah dagang. Kemudian mereka sanksikan dugaan itu pula, karena dengan kepandaian si maling sakti itu, tidak mungkin sekali gebrak lantas dilempar keluar oleh lawan siapa tahu. Meski orang itu bukan Ki Hiau Hang, Toh juga seorang kenalan mereka. Orang itu tinggi kurus, saat itu sudah melompat bangun dari tanah, dalam pada itu, Bun Kong Chu juga sudah mengudak keluar. Dan pada saat hampir sama, dari sudut sana juga melompat keluar dua orang, kedua pedang sekaligus menusuk Bun Kong Chu. Kedua penyerang itu masing-masing adalah seorang tosu atau imam setengah umur, yang lain adalah pemuda hitam kasar. Ketiga orang itu dikenal Cui In Liang semua. Laki-laki tinggi kurus yang dilempar keluar tadi bernama Oh Kian, adalah murid tertua ketua Bu Tong Pei. Lui Chin Chu Ah Kian lebih lama merantau Kang Ou daripada In Liang, terkenal karena gerak-geriknya yang enteng gesit orang memberi julukan Sio Ling Goan, monyet gesit kecil. Pemuda yang berkulit hitam itu pun muridnya Lui Chin Chu, namanya Seng Tu. Karena tenaganya besar, maka berjuluk Tai Lixin, malaikat bertenaga raksasa. Dan imam setengah umur itu adalah susok mereka, bergelar Boka Tojin. Cui In Liang menjadi heran sekali demi mengenali mereka, pikirnya, apa barangkali mereka belum bertemu dengan Tai Pai Sian Su hingga tidak tahu rencana kita. Tapi saya umpama tidak tahu, tidak pantas juga bertindak secara gegabah demikian. Kenapa datang-datang lantas turun tangan hendak merampas milik orang Sibun itu? Belum lagi Cui In Liang bisa menarik kesimpulan, sementara itu terdengarlah suara plak sekali Seng Tu. Si malaikat bertenaga raksasa, pipinya telah digamper sekali orang pemuda Sibun itu kontan saja Seng Tu mencaci maki kalang kabut, haram jadah, kawan jeng kaum ningrat ini. Bocah dogol, makilah terus. Jika tak mau berhenti, sebentar ku tambahin lagi dua kali tempilingan kata si orang Sibun dengan tertawa. Seng Sutit, kau mundur bentak Boka Tojin selagi Seng Tu hendak memaki terus red pedangnya lantas menusuk. Boka Tojin adalah tokoh kenamaan Butong Pei, maka tusukannya itu tidaklah sembarangan, tenaganya kuat hingga batang pedang seakan-akan mendengung, lihainya tidak kepalang. Bagus, kau si hidung kerbau ini masih boleh juga seru si pemuda Sibun berbareng tubuhnya menggeliat, dalam sekejap saja ia sudah menghindarkan tiga kali serangan Boka. Ketika serangan keempat datang pula, mendadak pemuda Sibun itu membentak, lepas tangan entah dari mana, tahu-tahu tangannya sudah bertambah sebuah kipas lempi terus menekan ke atas pedang Boka. Ketika pedang Boka seakan-akan ditindih oleh benda seberat ribuan kati hingga batang pedang melengkung, tapi sesaat itu masih belum terlepas dari cekalannya. Dalam pada itu, jago-jago dari berbagai golongan yang sembunyi di sekitar tempat pertempuran itu sudah lebih 20 orang banyaknya. Menyaksikan pertarungan itu, mereka menjadi kaget semua, bukan saja kejut atas ilmu silat pemuda Sibun yang aneh dan tinggi itu, bahkan merekap pun tidak. Habis mengerti caci makian Seng Tzu tadi, mereka sama berpikir, sebenarnya siapakah gerangan orang Sibun ini? Kenapa Seng Tzu memakinya sebagai anjing, kaki tangan, kaum meningkat. Tokoh-tokoh yang datang itu adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di kalangan Bueng. Tujuan kedatangan mereka, sasarannya adalah Ki Hiau Hang sebab itulah, sebelum tahu jelas asal usul pemuda Sibun itu, mereka tidak ingin turun tangan. Sedari tadi Siauling Goan Oh Kian sudah mundur di samping, kini melihat gelagat tidak menguntungkan Seng Susok. Segera ia berseru, terhadap manusia sebangsa anjing alap-alap kaum berkuasa ini, buat apa bicara tentang peraturan bulim dengan dia terus saja ia putar pedangnya mengerubut maju. Ilmu pedang Oh Kian jauh lebih tinggi daripada Seng Sute, Seng itu sebabnya dia sekali gebrak lantas dilempar keluar oleh pemuda Sibun itu, walaupun benar karena kepandayan orang Sibun itu memang lebih tinggi setingkat darinya, tapi sebagian besar juga disebabkan penilaiannya terhadap lawan itu kurang cukup. Melihat Seng Su Heng sudah ikut maju, Seng Po pun tidak mau diam, serunya segera, Suseok aku lebih suka didamperat olehmu, tapi Jahanam ini harus ku beri hajaran dulu tanpa aba-aba lagi, terus saja pedangnya membacok sekuatnya. Karena tenaganya besar, maka pedang Seng Tu itu panjangnya 1 meter lebih, tebalnya 3 kali lipat daripada pedang biasa hingga lebih mirip golok besar daripada dinamakan pedang. Dengan pedang besar itu, Seng Tu putar sekuatnya hingga menerbitkan suara menderu-deru sebaliknya gerak pedang Oh Kian Enteng Cekatan, keduanya sama-sama mainkan lian hoan toh beng kiam hoat dari Butong Pei yang hebat. Karena itu, terpaksa pemuda Sibun itu kendorkan tekanannya pada Boka Tojin. Gerakannya ternyata sangat aneh, tampaknya senjata Seng Tu dan Oh Kian sudah hampir mengenai tubuhnya, tahu-tahu dalam sekejapan itu orangnya sudah menyelinap di bawah kedua senjata, bahkan terus terdengar suara terang, sekali kipasnya mengebas, pedang Seng Tu yang antap itu kena disampok hingga membentur sendiri dengan Oh Kian Karwan. Oh Kian tak sanggup menahan tenaga Seng Sute yang besar itu, hampir-hampir ia tergentak roboh. Untung ia cukup gesit, lekas-lekas ia melompat mundur sambil berputaran dengan demikian barulah bisa tegak berdiri lagi. Boka Tojin lebih hulet daripada kedua murid keponakannya itu, sekali pedangnya terlepas dari tekanan musuh, segera dengan tipu lingkang cak bik, mencegat pusaka di tepi sungai, cepat ia menghadang di depan Seng Tu agar orang Sibun itu tidak mencecar. Seng Suti tiang kasar dogol itu dalam pada itu, Oh Kian sudah sempat merangsang maju lagi dan menusuk Hong Hu Hiat di punggung pemuda Sibun. Karena digencet dari muka dan belakang, terpaksa orang Sibun itu layani mereka dengan terbahak-bahak, Hahaha, malam ini hitung-hitung aku orang Sibun dapat berkenalan dengan jago-jago Butong Pei dari angkatan tua dan mudanya, dan ngatanya memang hebat, memang hebat. Gusar Boka Tojin bukan kepalang oleh kata-kata yang bernada menyindir itu. Dengan mendelik ia serang tiga kali beruntun pula, mendadak teriaknya. Wahai, para kawan bulim yang lain, bukanlah Butong Pei kami suka main keroyokan, tapi sesungguhnya karena orang Sibun ini adalah kaki tangan Perdana Menteri Korup Ho Kun, ia sedang mengawal harta pusaka sumbangan dari pembesar-pembesar di daerah Kang Lam kepada Menteri Dorna itu. Harta karun yang tidak halal asal usulnya itu setiap orang boleh mengambilnya, dan manusia rendah ini setiap orang boleh membunuhnya. Ho Kun yang disebut itu adalah Perdana Menteri yang paling berkuasa pada masa itu. Menurut cerita, Ho Kun asalnya hanya seorang penggotong joli saja. Tapi karena pandainya mengambil hati Seng Kaisar, lambat laun ia dinaikan pangkatnya hingga paling akhir diangkat menjadi Tai Hak Su, yaitu setingkat dengan Perdana Menteri. Bahkan Kaisar berbesanan pula dengan Perdana Menteri kesayangannya itu. Maka betapa jaya dan bahagianya Ho Kun itu dapat dibayangkan. Dengan kedudukan yang tinggi itu, tentu saja banyak pembesar lain dan orang swasta ingin membonceng dan menjadikannya sebagai jalan yang menuju ke tempat mencari kekayaan dan kedudukan. Ho Kun sendiri menjadi lebih berani, main kuasa dan terima suap. Tatkala itu Kaisar Kian Leong sudah kakek-kakek yang berumur 72 tahun, ia naik tahta sejak umur 25. Maka sudah 57 tahun ia berada di singgah sananya, tapi kesehatannya masih sangat baik. Cuma pada waktu naik tahta ia sudah bersumpah bahwa dia takkan menjadi Kaisar lebih dari 60 tahun yaitu sebagai tanda tidak berani melebih kakeknya, yaitu Kaisar Hong Hai yang bertahta selama 61 tahun. Karena itu, kalau 3 tahun lagi, ia bermaksud undurkan diri dan menyerahkan tahtanya pada putra mahkota. Karuan yang paling kebuakan adalah Ho Kun demi mengetahui maksud Seng Kaisar. Bisanya dia berkedudukan sedemikian tingginya adalah karena dianak emaskan Kian Leong. Kalau kini Kaisar itu undurkan diri, tentu dia akan jatuh pula. Maka di samping ia berusaha mengambil hati putra mahkota, ia pun pupuk terus kekuatan sendiri, berbareng lebih giat lagi mengeruk harta rakyat jelata untuk keuntungan diri sendiri. Betapa kekayaannya dapat dibayangkan. Ketika kemudian Ho Kun dihukum mati oleh Kaisar Kahing, menurut daftar harta milik Ho Kun yang disita, katanya jauh lebih besar daripada kas negara pada waktu itu. Begitulah sekedar cerita Ho Kun, perdana menteri yang korup itu. Maka ketika para jago yang bersembunyi di sekeliling hotel itu demi mendengar Bokato Jin mengatakan orang Shibun itu adalah begundalnya Ho Kun dan harta pusaka dalam peti itu adalah sumbangan berbagai pembesar untuk perdana menteri itu. Seketika mereka menjadi gegir, segera ada beberapa orang di antaranya terus melompat keluar dari tempat sembunyi mereka. Ternyata pemuda Shibun itu bisa berlaku tenang sekali, ia tidak menyangkal dan tidak mengaku tuduhan Bokato Jin tadi, tapi sekali kebas kipasnya, ia telah sampak pedang imam itu ke samping, lalu katanya dengan dingin. Bagaimana, apakah kedua angkatan Butong Pei kalian ini maju sekalian? Hahaha, ini tandanya terlalu menghargai diriku, sungguh beruntung sekali aku orang Shibun hari ini bisa mendapat petunjuk dari sekian banyaknya jago-jago terkemuka dari berbagai golongan dan aliran. Ucapan itu membuat tokoh-tokoh bulim yang sudah melompat maju itu menjadi ragu-ragu. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal semua, walaupun benci pada Ho Kun, ada. Hubungan baik pula dengan Bokato Jin, tapi kata-kata si pemuda Shibun itu mirip sebuah tameng hingga akhirnya mereka mengkeret mundur lagi. Dalam pada itu pemuda Shibun telah kerjakan kipasnya dengan berulang-ulang hingga Bokato Jin terdesak mundur terus. Di tengah pertarungan sengit itu, tiba-tiba terdengar suara plok sekali, batok kepala sentuh keserempet oleh kipas lawan hingga darah bercucuran. Cepat Bokato Jin dan Oh Kian menyerang dari samping, yang satu menusuk Soan Ki Hiat di dada dan yang lain mengarah Hang Hu Hiat di punggung orang. Namun pemuda Shibun itu sungguh cekatan sekali, meskipun diserang dari muka dan belakang, mendadak ia kempit kipasnya sambil cepat berputar terus mengetuk ke pergelangan tangan Bokato Jin. Karena itu, tusukan imam itu menjadi luput, sebaliknya malah kena terdesak, terpaksa Bokat berkelit menghindar. Tak terduga serangan pemuda Shibun itu hanya pura-pura saja, begitu Bokato Jin kena digertak mundur, sekonyong-konyong pemuda itu membentak. Biarlah kau pun rebah sebentar berbareng tangannya mencengkeram ke belakang, nyata tujuan yang sebenarnya adalah merobohkan Oh Kian. Sebenarnya gesit dan cepat adalah kemahiran Oh Kian, tapi kalau dibanding, di antara tiga orang yang bertarung ini, dia adalah yang paling rendah, sungguh tak tersangka olehnya bahwa pedangnya hampir mengenai sasaran, tahu-tahu pemuda Shibun itu secepat kilat bisa menggeser pergi dan mendadak sudah berada di depannya. Tanpa ampun lagi bret, baju Oh Kian tersobek sebagian hingga separoh punggungnya kelihatan, walaupun tidak sampai roboh seperti sangkaan musuh, namun juga sudah serba malu. Bagus, kepandaianmu masih lebih tinggi daripada sutemu yang besar dogol itu, kata Bun Kong Chu. Apakah kau perlu mengasur dulu untuk tukar pakaian dulu? Melihat kawan karibnya kecundang, Cui Inli yang tak bisa tahan lagi, segera ia cabut pedang dan melompat ke bawah sambil berseru. Apalah yang dikatakan Bokatot yang memang benar. Terhadap panjin alap-palap kaum pembesar korup ini, perlu apa kita bicara tentang peraturan bulim segala Oh Toako, Seng Toako, biar Siawta menggantikan kalian untuk belajar kenal dengan dia. Bagus, Butong Pei sudah kucoba, biarlah sekarang kulihat bagaimana dengan Jeng Sia Pei, kata Bun Kong Chu mengejek. Nah, apakah kalian akan maju sekaligus atau akan secara bergiliran, boleh kalian pilih mana suka. Sikap Bun Kong Chu itu bukan saja angkuh sombong, bahkan ucapannya itu seakan-akan terhadap setiap orang yang hadir di situ sudah dikenal asal-usulnya semua. Karena bajunya terobek, Oh Tian merasa tiada muka buat tempur lagi, terpaksa ia seret Seng Sute mengundurkan diri. Bokatot Jin juga merasa kehilangan pamor, tapi musuh tangguh masih berada di depannya. Kalau Cui In Liang sudah maju membantu, mana bisa dirinya membiarkan orang bertempur sendirian? Karena itu, terpaksa ia kerahkan seluruh semangatnya untuk mengerubuti pemuda Sibun lagi, cuma seorang angkatan tua butong mesti menkeroyokan baginya. Sungguh merupakan suatu noda besar selama ini, karenanya ia menjadi rada lesu. Sebaliknya Cui In Liang masih muda dan kuat, ia benci pada kecongkakan pemuda Sibun itu, maka begitu maju, kontan dengan tipu tiang-ihang keng-tian, pelangi panjang melintang di langit, dada lawan terus ditusuknya. Bagus serubun Kong Cu memuji sembari menggunakan daya tarik. Kipasnya mendadak menempel batang pedang In Liang hingga tanpa kuasa badan jago Jing Xia Pei ini ikut mendoyong sedikit ke depan. Untung In Liang sudah memperoleh seluruh kepandaian sang guru, ilmu pedang dan lewekannya sudah mencapai tingkatan cukup tinggi, maka sedikit kuda-kuda kakinya goyah, segera ia putar dengan tungkak kaki, pedangnya terus menyabet pula. Dari gerak tipu tiang-hang heng-tian tadi, ia ganti menjadi tipu serangan Suihong Cuciat Liu, mematahkan pohon Liu mengikuti arah angin. Dengan gaya demikian, bukan saja dapat menutupi kesalahannya tadi, bahkan tampaknya sangat wajar, kalau bukan ahli pedang susah mengetahuinya. Melihat ilmu pedang In Liang cukup lihai, jauh lebih tinggi dari kedua sutitnya, semangat tempur Bokat pulih kembali. Apalagi ia tidak ingin nama Butong Pei dikalahkan oleh Jing Xiapei. Dengan demikian, kini bukan lagi dia bersatu dengan Cuciat Liu yang menempur musuh, bahkan seakan-akan lagi berlomba antara Butong Pei dan Jing Xiapei. Ia bertempur lebih semangat dan merangsak mati-matian. Namun ternyata kepandaian orang Shibun itu susah dijajaki. Kalau tekanan lawan bertambah berat, kepandaiannya juga seakan-akan mendadak bertambah lihai. Di tengah kurungan sinar pedang kedua lawan, ia mainkan kipasnya sedemikian lincah dan hidup sebentar mekar, sebentar tutup. Gerakannya cepat dan serangannya aneh. Betapapun hebat serangan pedang Bokat dan In Liang, sampai ujung baju pemuda itu pun tak bisa menyenggolnya. Diam-diam Kang Lam berkhawatir menyaksikan itu. Sekonyong-konyong timbul pikirannya, Bokat Ojin tadi bilang pemuda Shibun itu adalah begundalnya Hokun, apakah Hokun itu adalah orang yang pernah bikin susah paman angkatku dahulu itu? Banyak sekali paman menderita karena perbuatan durjana Hokun itu. Kalau benar-benar sama orangnya, dan pemuda ini membawa harta pusaka untuk Hokun, Hektometer, biar aku tiada permusuhan apa-apa dengan pemuda ini, tapi demi untuk membalas dendam paman angkat, ingin ku bikin sedikit perhitungan dengan bangsa tua bangka Hokun itu. Paman angkat yang dimaksudkan Kang Lam itu adalah Tan Ting Ki, ayahnya Tan Tian Ih. Tan Ting Ki pernah menjadi korban kekuasaan Hokun, ia dibuang selama 10 tahun dengan diutus ke Tibet menjadi Soan Wisu, semacam duta rendahan, di Sekte Chaka. Beruntung kemudian berjasa dalam hal menyelamatkan Piala Emas Pempa. Akhirnya ia ditarik kembali ke Kota Raja dan dikembalikan pada pangkat semula oleh Kaisar Kian Leong. Tapi tidak lama, ia pun minta pensiun. Tat kala itu Kang Lam adalah kacungnya Tian Ih. Nama Kang Lam itu pun diperoleh pada waktu itu karena Tan Ting Ki sangat rindu pada tanah airnya di daerah Kang Lam. Begitulah diam-diam Kang Lam menjadi gusar, pikirnya, orang Shibun ini tiada permusuhan apa-apa dengan aku, tapi Hokun pernah menyakiti pamanku, betapapun juga aku harus memberi sedikit hajaran pada bocah ini. Belum selesai Kang Lam ambil keputusan, mendadak terdengar Cui In Liang bersuara tertahan, beluk, tahu-tahu orangnya sudah roboh. Kiranya kena ditutup oleh si pemuda Shibun. Habis menjatuhkan In Liang, segera pemuda Shibun ayun kipasnya mencecar Boka Tojin hingga imam itu terdesak kalang kabut. Jangan temperang, bocah teriak Kang Lam terus melayang turun dari atas emper. Lebih dulu ia bangunkan Cui In Liang dan dipayang ke pinggir sambil berkata, Cui Laute, kau tunggu saja di sini, saksikan aku balaskan sakit hatimu. Pada saat itulah, terdengar suara gemerontang beberapa kali, pedang Boka Tojin telah kena disampok jatuh juga oleh lawannya, sebagai seorang tokoh yang cukup tinggi kedudukannya, sekali pedang lepas dari tangan, Boka Tiada Muka buat bertempur lagi. Tanpa bicara, ia jemput pedangnya terus melompat keluar pagar tembok hotel itu. Pemuda Shibun rada tercengang juga demi menyaksikan Cui In Liang begitu cepat sudah bisa bergerak lagi. Hanya dibangunkan Kang Lam, terus bisa jalan. Diam-diam ia pikir, kabarnya si Yau Chu ini pernah mendapat ajaran dari Kim Si Ih. Kini, dia ternyata bisa membuka hiatu yang kututuk itu, agaknya kabar itu memang betul. Walaupun pemuda itu banyak mengetahui seluk-beluk Kang Lam, tapi ia pun tidak jari. Begitu kipasnya mengebas, katanya dengan dingin, Aha, ku kira siapa, tak taunya adalah kau. Nyata, kacungku yang ceriwis itu cukup tajam juga penglihatannya. Memangnya dia sudah tahu kau adalah seorang pencuri kecil. Hahaha, apakah dengan seorang diri, kau pun berani mengincar harta pusaka dalam petiku itu? Terserah padamu, boleh kau panggil aku menurut seleramu. Kalau aku adalah pencuri kecil, maka majikanmu adalah maling besar. Dan kau ikut-ikut mengeruk harta benda rakyat jelata baginya, maka kau pun seorang pencuri kecil. Demikian Kang Lam mengolok-olok setelah merande sejenak, segera ia membungkuk tubuh memberi hormat ke sekeliling kalangan. Lalu katanya lantang, Aku Kang Lam hanya seorang kecilan saja, maka aku tidak khawatir ditertaui dia main tempur giliran, juga tidak khawatir dia akan mengejai aku ikut mengeroyok. Tapi pencuri kecil macamku sengaja hendak lihat bagaimana kepandaian pencuri kecil macamnya. Nanti kalau hadirin melihat Chai Hai sudah tak tahan, barulah silahkan maju membantu. Nah, pencuri kecil, kenapa kau mendolik doang? Lekaslah maju. Lucu dan enak didengar urayan Kang Lam itu, semakin ia merendah diri, semakin menusuk dan menghina lawannya. Pula dia seorang diri yang menantang pemuda Shibun, maka segera ada suara tawa beberapa orang di tempat gelap yang memujinya, Kang Lam si bocah ini masih boleh juga, sebaliknya rasa gusar pemuda Shibun itu sudah memuncak, makinya sambil menuding, dasar ceriwis, berani kau mengoceh lagi, sebentar ku tempiling kau. Kalau pandai, boleh kau coba sahut Kang Lam tertawa. Belum habis katanya, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat. Cepat sekali pemuda Shibun itu sudah menubruk maju. Karena tak menyangka gerakan orang bisa sedemikian cepatnya, hampir-hampir Kang Lam kena dicengkeramnya. Tapi pada detik terakhir, tahu-tahu serangan pemuda Shibun mengenai tempat kosong. Kang Lam sudah mengagus ke samping sambil berseru, haya, hampir saja. Untung tidak kena kiranya ia telah gunakan Tian Lopok Hoat ajaran Kim Si'ih. Ilmu menggeser langkah itu mengutamakan kegesitan untuk menghindari serangan musuh secara tiba-tiba. Belum lagi bergebrak apakah sudah ingin merat bentak pemuda itu. Siapa bilang aku akan merat sahut Kang Lam tertawa. Bukankah aku masih tegak berdiri di depan hidungmu? Hayo, pencuri kecil, aku sengaja mengalah sejurus padamu. Apa kau kira aku dijuri padamu? Bagus, jika begitu jangan lari, bentak orang Shibun sembelari pentang kipasnya terus mengebas ke muka Kang Lam. Keras sekali sambaran angin itu, selagi Kang Lam bermaksud menggunakan Tian Lopok Hoat untuk memutar ke belakang musuh terus balas menyerang. Namun pemuda Shibun itu ternyata cepat luar biasa. Di samping kipasnya mengebas, menyusul sebelah tangannya memukul pula. Dua tenaga serangan yang berbeda, yang satu lemas yang lain keras, hingga mirip angin puyuh sambarannya, seketika Kang Lam sempoyongan, Cus, tahu-tahu tai tui hiat di punggung Kang Lam telah kena ditutup kipas lawan. Hiat tui itu pun salah satu tempat mematikan di tubuh manusia. Karena itu saking kaget sampai beberapa penonton yang bersembunyi di tempat gelap ikut berteriak. Tapi pada saat yang hampir berbarengan itulah, Brad, jubah panjang pemuda Shibun juga kena dicakar sobek sebagian oleh Kang Lam. Pemuda itu tidak tahu kalau Kang Lam mahir tian tu hiat tui yang lihai. Maka ia menjadi kebuakan karena jubahnya tahu-tahu dicakar sobek, sebaliknya Kang Lam pun sangat kesakitan oleh tutukan berat lawan walaupun hiat tui tidak sampai buntu ditutup. Kalau dibandingkan, Kang Lam lebih payah dalam jurus itu, namun jubah pemuda itu terobek sebagian. Dilihat lahirnya, pemuda itu lebih runyam. Karuan Bun Kongcu itu murka. Tadinya ia tiada maksud mencelakai jiwa Kang Lam, tapi kini ia menyerang tanpa kenal ampun lagi. Kini ia sudah tahu Kang Lam mahir dalam ilmu tian hiat, maka ia sengaja menghindari kepandayan itu dan menyerang kelemahan lawan, kipasnya untuk dipakai menutup lagi, tapi digunakan golok dan pedang untuk memotong dan membabat dengan tipu serangan aneh. Terhadap ilmu silat berbagai golongan, Kang Lam sudah banyak mengenal, tapi selamanya belum pernah melihat ilmu silat pemuda Shibun ini, pula pemuda ini lebih lihai dari dia. Maka biarpun Kang Lam sudah mengeluarkan seantara kemampuannya, paling-paling ia hanya Bayis bertahan sementara saja tanpa Bayis balas menyerang. Dalam pertarungan sengit itu tiba-tiba terdengar suara sereet sekali lagi, Kang Lam kena diketuk oleh kipas lawan, sebaliknya jubah pemuda Shibun itu pun kena dicakar robek pula. Kini dapatlah semua orang melihat jelas bahwa ilmu silat Kang Lam masih lebih rendah setingkat daripada lawannya, tapi kalau ada seorang saja membantu, segera musuh dapat direbohkan. Sebaliknya kalau tidak dibantu, sebentar lagi boleh jadi Kang Lam akan terjungkal. Tapi tokoh-tokoh silat yang hadir di situ, sama-sama menjaga gengsi sendiri-sendiri dan tak mau turun tangan secara sembarangan. Sedang ragu-ragu, dari ujung tembok ke sana melompat turun seorang laki-laki berwok, serunya lantang, harta yang tak halal setiap orang boleh mengambilnya. Urusan sudah kadung begini, biarlah aku lho Tio juga ingin coba-coba maju, harap hadirin memaafkan. Laki-laki berwok ini adalah tokah toacat atau begal besar tunggal, seorang diri, di daerah Soatang, namanya Tio Tiko. Sebenarnya Taipi Siansu sudah minta perantaraan orang Kepang agar memperingatkan kawan-kawan Kalang Nehektu yaitu golongan perampok dan begal, agar menunggu. Munculnya Ki Hiau Hang baru mereka diperbolehkan merampas harta pusaka. Cuma, waktu itu mereka masih belum tahu asal-usul pemuda Sibun itu serta harta pusaka yang dibawa itu, tapi kini, tokoh-tokoh dari golongan Cingpei sudah ada yang maju, seperti Bokat, Cui Inliang dan lain-lain, memang benar seperti kata Tio Tiko tadi bahwa urusan sudah kadung begini, menurut lazimnya, terangki Hiau Hang tak nantinya mau masuk perangkap mereka. Sebab itu menurut peraturan Kang O, tiada alasan lagi buat cegah turun tangannya kawan-kawan Kalangan Hektu. Karena itu, Taipi dan Taihang tinggal diam saja menyaksikan majunya Tio Tiko dengan sendirinya tokoh-tokoh aliran lain pun ikut contoh kedua padri yang dipandang sebagai pimpinan mereka. Tampak Tio Tiko memberi hormat sekeliling, serta melihat orang merintang-rintang terus saja ia membentak sekali sambil menerjang ke arah pemuda Sibun. Kero menerjangnya sungguh lucu dan aneh, kepalanya menunduk, menjadi mirip tanduk kebau, dan dari gaya serudukannya itu memang mirip dengan banteng aduan. Keruan pemuda Sibun itu geli, katanya dengan tawar, haha, rupanya ada sapi nyeruduk INH menyusul sebuah tangannya terus menggaplok-blok tepat sekalipun tak Tio Tiko kena digebuk. Sesuai dengan namanya Tio Tiko atau Tio Sipundak Baja, memang bahu orang Siti itu benar-benar keras seperti papan besi, maka sekali kena gaplok di pundak orang, seketika pemuda Sibun malah bergetar mundur tiga langkah telapak tangan pecah dan mengucur darah. Bangsat kau berani gebuk bapakmu Tio Tiko berkawok. Kiranya pundaknya kena digaplok oleh pemuda Sibun itu dengan ilmu Bian Chiang yang bisa meremuk batu, maka ada dua batang tulang pundaknya telah patah, cuma lukanya ada di bagian dalam, orang lain tak tahu malah bersorak memuji ketangkasannya digaplok tidak mempan. Siaoko seru Tio Tiko pada Kang Lem, coba kau cekar mukanya biar aku menyeruduk sekali lagi. Habis berkata kembali ia membungkuk, dengan gaya benteng menyeruduk seperti tadi, kembali ia menerjang ke arah Sibun. Kang Lem menurut permintaan orang, ia barengi mencakar mukalahwan. Untuk menghindari serudukan itu sebenarnya terlalu mudah bagi pemuda Sibun itu, tapi cekaran Kang Lem itu tepat merintang jalan mundurnya hingga ia terpaksa menangkisnya. Pada saat yang sama, dan dengan kecepatan luar biasa, kepala banteng Tio Tiko sudah menyeruduk tiba, tampaknya segera orang Sibun pasti akan terjungkal. Tapi aneh bin ajaib, mendadak pemuda Sibun itu menghilang entah kemana. Kiranya pada waktu Tio Tiko main menyeruduk, kedua kakinya rada terpentang, dalam keadaan tak bisa menghindar, mendadak pemuda Sibun mendapat akal, tiba-tiba ia mendak ke bawah terus menerobos melalui selangkangan Tio Tiko. Tentu saja perbuatan itu membuat Tio Tiko tercengang dan pada saat itulah ia merasa punggungnya terasa kesakitan, pinggulnya kena disodok oleh Toya Baja yang antap, kontan tubuhnya menyelonong ke depan hampir-hampir ia ngusruk menciumi tanah, huak, tanpa ampun lagi darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun dia malah tertawa terbahak-bahak, teriaknya, haha, baca kurang ajar, kau menerobos lewat selangkangku lantas minta aku ngampuni. Kau, ya? Tidak, tidak bisa kau harus menjura 300 kali juga padaku baru aku menerima. Menurut adat istiadat, kalau paksa orang merangkak lewat selangkang, itu adalah suatu penghinaan besar. Maka meski sudah menerobos lewat selangkang, orang kontan pemuda Sibun itu lantas balas menggablok sekali di punggung Tio Tiko serta mendempaknya pula hingga terpental, toh dia masih merasa malu sekali oleh holok-holok itu. Dengan murka ia membentak, biar kubutakan dulu kerbau gila ini. Segera ia kebas kipas melayani Kang Lem sedang sebelah tangan lain dua jari terpentang terus mengincar kedua metu, Tio Tiko benar-benar ia hendak membuat buta kedua metu, si pundak baja itu. Luka yang diderita Tio Tiko tidaklah henteng, dia tak sanggup dan kapok men seruduk lagi terpaksa ia obat abican kedua lengan untuk menjaga kedua matanya, dengan sendirinya kelakuannya menjadi lucu, untuk memaki ia pun tak sempat lagi. Dalam pada itu kembali ada dua laki-laki melompat maju pula sambil berseru, jangan khawatir, Tio Tiko aku, panganan ini biarlah kita ganyang bersama. Hokao Uce kami pun minta diberi satu bagian. Kedua laki-laki ini adalah dua saudara siswa dari Hokao Uce. Di kalangan Lok Lim daerah 5 Provinsi Utara, nama mereka cukup disegani. Memangnya orang-orang yang bersembunyi di sekitar hotel itu, kecuali tokoh-tokoh dari berbagai aliran Jingpei, banyak pula begal-begal besar dari Kang Owi yang lagi menunggu kesempatan. Maka begitu Tio Tiko mulai turun tangan, mereka pun sama getol ingin coba-coba maju. Kini dua saudara soal melompat maju pula, seketika jago-jago dari kalangan Hoktu itu membanjir keluar sambil berteriak-teriak. Ya, ya, benar kita ada rejeki dibagi bersama, ada kesulitan dipikul berbareng. Ada kambing gemuk disembelih beramai-ramai dan penganan ini pun kita ganyang sekalian. Sebagian harap masuk menggeledah ke dalam kamar, jangan sampai kacung cilik itu lolos seru soalotoa, si kakak dari dua saudara si soal. Jumlah mereka memang sangat banyak, maka tidak susah-susah ada sebagian lantas menyerbu ke dalam kamar orang si bun. Beberapa begal lain yang berkepandaian tinggi terus ikut mengerubut pemuda itu. Betapapun tinggi ilmu silat pemuda si bun itu pun tidak mungkin sanggup melawan kerubutan orang begitu banyak. Tapi ia pun cukup cerdik dan licin. Belum lagi musuh membanjir, lebih dulu ia sudah mundur sampai di pojok tembok. Dengan membelakangi tembok, terhindarlah dia ancaman dari belakang, segera ia ayun kipas dan lontarkan pukulan melawan kerubutan kawanan begal itu. Ada dua begal besar di antaranya mendesak terlalu dekat. Yang satu kena ditutup ihgi hiat oleh kipas pemuda itu, dan seketika menggeletak, seorang lainnya kena dipuntir patah lengannya oleh si Yau Kim Naho Atsi pemuda, saking kesakitan sampai menjerit bagai ayam disembelih. Karena itu, kawanan begal itu berteriak ramai-ramai terus ganti siasat. Mereka menyerang dengan senjata dari jauh. Namun ilmu silat pemuda Sibun memang benar-benar hebat. Biarpun cuma bersenjata sebuah kipas lempit yang pendek, tapi kipas itu seperti hidup saja di tangannya. Kesana mengetuk, kesini menyampok. Ia keluarkan ilmu silat pinjam tenaga menghantar musuh yang hebat, sehingga tombak lawan A ditangkis untuk menyampok golok lawan B, serangan pedang. Lawan C diketoknya hingga menceng membentur senjata lawan D, dan begitu seterusnya. Maka sekalipun terkepung rapat, kawanan begal itu pun tak bisa menjatuhkannya. Selang tak lama, kawanan rampok yang menggeledah ke dalam kamar tadi sudah keluar kembali dan beritahu kawan-kawan yang lain. Kamarnya sudah digeledah, kacung cilik itu pun sudah kita ringkas, tapi peti harta mestika itu tetap tidak kelihatan. Jika begitu, pasti berada di badan bangsa cilik ini, seru soal lo toal. Bagus, jika bangsa cilik ini tidak mau serahkan benda mestika itu, biar kita cincang badannya hingga hancur luluh. Benar, teriak kawanan begal yang lain. Bangsat ini tidak terlalu tahu adat, biar kita mengerubuti maju dan mencincangnya. Dasar watak Kang Lam adalah bajik, melihat pemuda Shibun itu dikerubuti begitu, ia menjadi tidak tega malah. Berulang kali ia coba menasihati pemuda itu agar menyerahkan benda mestika itu supaya jiwanya bisa selamat. Apalagi harta itu pun milik si Dorna Ho Kun. Guna apa menjual nyawa guna orang lain? Namun pemuda Shibun itu tetap bungkam tak guberis padanya. Ia masih mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melawan kerubutan musuh. Karena tak berdaya, terpaksa Kang Lam mengendorkan serangannya sendiri. Walaupun masih pura-pura bertempur, tapi sebenarnya hanya tipu kembangkan saja sekedar ramai-ramai, sebab Tio Tiko sudah terluka ketika membantunya, kalau ia undurkan diri sekarang, rasanya kurang pantas. Dan oleh karena tekanan Kang Lam telah berkurang, maka dapatlah pemuda Shibun itu melayani serangan-serangan kawanan begal itu lebih kuat. Agaknya soal Lotoa dapat melihat kelakuan Kang Lam itu, segera ia berseru, Hai, saudara muda, jangan lesu. Hayolah mencecar lebih semangat. Kalau berhasil, kau pun akan dapat satu bagian. Aku tidak inginkan harta mestika, Sahut Kang Lam. Harta tidak mau, GKHI, rasa setia kawan, sedikit pun harus kau jaga, seru soal Lotoa. Bukannya majunya kami demi untuk membantu kau? Betul, makanya meskipun aku sudah sangat lelah, toh aku masih ikut mengeroyok bersama kalian, Sahut Kang Lam. Walaupun demikian katanya, tapi ia merasa main keroyokan begini, sesungguhnya menang pun tidak berharga. Maka sengaja ia keluarkan tipu-tipu kembangan. Tampaknya hebat, tapi sebenarnya tidak berguna, sebaliknya kawanan begal itu tetap mengerubut sepenuh tenaga. Di bawah keroyokan musuh sekian banyaknya, betapapun tangkasnya pemuda Shibun itu, akhirnya ia kewalahan juga. Mendadak Soal Oji, si saudara muda Shibun itu terancam bahaya, sekonyong-konyong di luar hotel riluh ramai dengan suara teriakan, pemeriksaan hotel, pemeriksaan hotel menyusul seorang perwira tampak menerobos masuk diiringi empat prajurit. Kawanan begal yang mengerubut bun Kongcu itu sudah biasa bertempur dengan pasukan tentara pemerintah. Kalau cuma seorang perwira dengan empat prajurit, terang tak mereka pandang sebelah mata. Namun perwira itu masih berlagak garang, bentaknya keras-keras, Hai, hai apa-apaan kalian ini? Kenapa berkelahi di sini? Berkelahi pak, teriak si pemuda Shibun. Kawanan perampok ini justru lagi hendak membegal dan membunuh orang. Agaknya baru sekarang perwira itu melihat jelas bahwa ada seorang baik-baik sedang dikerubuti sekawanan penjahat. Ia sangat terkejut dan cepat membentak pula, merampok dan membunuh. Wah, Apa kalian sudah tidak kenal undang-undang negara lagi? Hayo, lekas kalian berhenti, lekas berhenti dan dengarkan perintahku. Mana sudi kawanan begal itu menurut, biarpun perwira itu sampai bejak tenggorokannya mementak, tetap mereka melancarkan serangan semakin gencar. Bahkan ada di antaranya berseru mengejek, Hektometer, anak anjing hamba wet, sebaiknya kau jangan ikut campur urusan orang. Kalau tetap gembar-gembur lagi, sebentar tentu kulitmu akan kami berset juga. Kurang ajar di manakah letaknya undang-undang ini. Berani amat kalian ini demikian perwira itu berjingkrak gusar. Hayo, tangkap mereka. Berbareng keempat prajurit itu berseru terus menyerbu ke tengah kawanan begal itu. Meski tidak gentar, tapi kawanan begal itu heran juga. Kenapa empat prajurit kerucuk ini demikian besarnya? Biasanya belum diserbu malah mereka sudah lari. Dan selagi soal loji cabut tombaknya kembali hendak menimpuk si pemuda shibun lagi. Namun dengan kecepatan luar biasa, seorang prajurit lain sudah melompat ke sampingnya sambil membentak, tahan. Enyah kau jangan coba rintangi Tuan Mugerta soal lo toa dengan gusar, sebelah kakinya terus melayang hendak menendang prajurit itu. Tapi mendadak terasa pergelangan tangannya digenggam sesuatu bagai tanggam kerasnya. Tau-tau prajurit itu sudah dapat mencengkramnya. Kejut soal lo toa bukan buatan, cepat ia hendak menolong saudaranya itu dengan mendepak si prajurit itu dari belakang. Tak terduga seorang prajurit lagi tahu-tahu sudah memburu datang, sekali sambar, tungka kaki soal lo toa kena dipegang sekali bentak, pergi tanpa ampun lagi soal lo toa kena dilempar keluar pagar tembok. Dan pada saat yang hampir sama, soal loji juga dibanting keluar pintu oleh prajurit tadi. Perubahan mendadak ini seketika membuat suasana menjadi panik sebelum itu, semua orang menyangka prajurit-prajurit itu hanya besar gertak sambal saja, siapa tahu mereka benar-benar mempunyai kepandayan tangguh. Kedua saudara soal dari Hok HOUC cukup terkenal di kalangan Lokling, tapi hanya sekali gebrak lantas keduanya dilempar oleh prajurit-prajurit itu. Hanya kepandayan ini saja sudah menyamai jago kelas satu kalangan Bulim. Dengan menggerung keras, segera Tio Tiko menyeruduk ke arah prajurit yang mendekati dirinya. Ilmu silat Tio Tiko adalah yang tertinggi di antara kawanan begal itu, setelah terluka tadi, tenaga serudukan ini masih sangat hebat. Cepat prajurit itu enjot tubuhnya meloncat ke atas. Dan selagi dari atas hendak mencengkram, tiba-tiba terdengar perwira tadi berkata, orang ini terhitung seorang gagah ksataya, jangan bikin susah dia, mendadak ia tampil ke muka, karena itu, serudukan Tio Tiko itu tepat mengenai perwira itu. Berdirilah yang kuat kata perwira itu sambil memegang kedua pundak Tio Tiko. Saat itu, Tio Tiko merasa kepalanya seakan-akan menubruk seonggok kapas yang empuk. Tindakannya menjadi sempoyongan dan badan miring ke depan. Untung perwira itu keburu memegang pundaknya. Bagus, kepandaian bagus seru Tio Tiko melulu kepintaranmu ini saja, aku orang syiti rela tidak mau ikut berkecimpungan di air keruh ini lagi. Baik, aku terima kebaikanmu ini, ujar perwira itu. Dan begitu lepas tangan, segera Tio Tiko berlari pergi. Melihat Tio Tiko sudah kabur, kawanan begal yang lain menjadi juri, selagi Kang Lem hendak gantikan maju, tiba-tiba telinganya mendengar suara seorang yang seperti udah dikenalnya, Wahai, Kang Lem, kau cukup baik diajak menjadi kawan. Urusan ini sebaiknya tak perlu kau ikut campur lagi. Nanti kalau sudah selesai, aku akan undang kau untuk minum arak. Untuk sejenak Kang Lem terkesiap, tapi segera ia pun berseru, bagus, bagus memangnya orang hidup di mana-mana suka bertemu. Jikalau kau dapat menghargai aku, aku Kang Lem juga bersedia mempunyai kawan seperti kau. Cuma, keramaian ini betapapun aku harus menontonnya hingga bubar. Bisikan suara tadi hanya Kang Lem sendiri yang mendengar, sebab itulah bagi kedengaran orang lain menjadi seakan-akan Kang Lem lagi mengoceh seorang sendiri bagai orang gendeng. Tentu saja mereka heran dan bingung. Lalu, tampak Kang Lem undurkan diri dari kalangan pertempuran, tapi tidak berlari pergi seperti Tio Tiko, melainkan terus melompat ke hubungan rumah. Ia duduk di sana untuk menonton keramaian di bawah. Kang Lem, Bokat coba mendekati dan menanya. Apakah kau kenal gerombolan orang-orang ini? Apa mereka adalah halat negara tulen? Entah, aku tidak kenal mereka, sahut Kang Lem menggeleng. Tapi, mungkin karena namaku si Kang Lem ada juga sedikit terkenal di Kang O, boleh jadi di antara mereka ada yang kenal aku. Bokat Tejin juga tahu Kang Lem suka membual suka omong besar, tapi tidak pernah mengapusi orang, tidak biasa berdusta, sebab itulah, ia tambah curiga terhadap perwira berikut prajuritnya itu. Padahal sesudah mendengar bisikan suara tadi, Kang Lem lantas teringat pada seseorang, cuma karena wajahnya sama sekali berbeda, maka ia pun tidak berani yakin akan dogaannya sendiri. Sementara itu para jagoan yang hadir di situ sudah dapat melihat perwira tadi pasti bukan orang sembarangan. Rasa ingin tahu mereka berjangkit. Maka meski kawanan begal tadi sudah kabur hampir bersih, mereka masih tetap tinggal di situ. Bukan saja tokoh-tokoh persilatan itu bersangsi, bahkan kini pemuda Sibun itu pun merasa aneh. Kalau ditilik kepandayan perwira itu bersama prajuritnya itu, untuk menangkap penjahat tadi boleh dikata sangat mudah. Tapi mereka hanya pamer sedikit kepandayan saja, ada yang dilempar keluar atau hanya dibikin luka ringan hingga kawanan begal itu kabur sendiri ketakutan. Hal mana menimbulkan pertanyaan apakah mereka sengaja melepaskan penjahatnya atau sedikitnya tidak memenuhi kewajiban sebagai alat negara. Pemuda Sibun itu lempit kipasnya, lalu memberi hormat pada perwira tadi dan mengucapkan terima kasih, atas pertolongan Taijin. Bolehkah mohon tanya nama Taijin yang mulia? Tampak perwira itu mengedip metu padanya, tanpa kelihatan mulutnya bergerak, tahu-tahu pemuda Sibun itu mendengar suara membisiki di telinganya, Awas, begal yang sesungguhnya masih berada di sini Kepandayan orang-orang ini masih jauh lebih tinggi daripada yang tadi. Di antaranya terdapat pula Biao Jiusin tahu, copet sakti bertangan gaib, yang pergi datang tanpa bekas. Rintanganmu belum tersinkir semua, kau perlu lebih waspada. Sudah tentu pemuda Sibun itu tahu berbagai jagoan masih mengincar di sekitarnya. Tapi ia pun tahu tokoh-tokoh yang ada malam ini, kedua Sian Su dari Siaulim Si adalah yang berkepandayan paling tinggi. Di samping itu ada pula tokoh terkemuka Gobi Pei. Namun ia yakin dengan kedudukan ketiga tokoh besar itu, tidak mungkin merosotkan harga diri dan maju mengerubut pada seorang anak muda. Tapi mendengar peringatan perwira itu, mau tak mau ia terperanjat juga, pikirnya, di seluruh jagad sekarang ini, orang yang sesuai disebut sebagai copet sakti yang pergi datang tanpa bekas hanya Ki Hiau Hang seorang. Apa mungkin beliau yang telah datang juga? Kabarnya berbagai golongan dan aliran besar hendak menangkapnya, masa dia berani muncul terang-terangan di sini segera terpikir pula olehnya, perwira ini dapat tutup mulut menyiarkan suara, agaknya semacam ilmu Tian Santo An'im, mengirim suara dengan getaran gelombang, dalam gelongengan. Masakan sesudah Beng Sintong mati, masih ada orang yang mahir ilmu sakti itu. Tiba-tiba perwira tadi melangkah maju sambil menyodorkan sehelai kertas pada pemuda itu. Waktu diperiksa, ternyata kertas itu adalah surat mandat. Kiranya perwira ini adalah anggota Gilinkun. Dengan menunjukkan surat mandat itu, terang dia sengaja mengajukan tanda pengenal dirinya kepada pemuda Sibun itu. Maka mengertilah pemuda itu, pikirnya, bukan mustahil orang ini mendapat perintah agar diam-diam menjaga diriku, sungguh tidak nyana di tengah Gilinkun terdapat jagoan sehebat ini, ia merasa kecewa karena tadinya ia bermaksud mengawal harta pusaka itu ke kota raja dengan kepandainya seorang diri dengan demikian, namanya tentu akan kesohor segera. Tapi kini, hanya seorang perwira ini saja kepandainya sudah jauh lebih tinggi darinya, karuan ia menjadi lesu seperti balon gembes. Belum lagi hilang pikiran itu dari benak si pemuda, tiba-tiba terdengar lagi suara bisikan perwira tadi, lekas, lekaskah serahkan peti mestika itu padaku. Dan sedang pemuda itu terkesiap bingung, kembali bisikan si perwira lagi mendesaknya pula, lekas, kenapa kau ragu-ragu? Peti mestika itu kah sembunyikan di sana bukan? Wah, celaka, celaka itu dia, si copet sakti nomor satu di dunia ini sudah muncul. Wah, celaka, lihatlah itu, itu. Biarpun pemuda si bun itu sangat cerdik dan tangkas, demi mendengar bisikan itu, hatinya menjadi khawatir. Tanpa pikir lagi ia bertindak cepat. Tapi dengan kecepatan luar biasa, baru saja tubuh pemuda itu bergerak, si perwira tadi sudah mendahului menyerobot di depannya dua tindak, sekonyong-konyong tangannya merogoh keluar sebuah peti dari dalam sebuah lubang pangkal pohon sambil terbahak-bahak. Hahaha, peti harta mestika ini, daripada diberikan pada hokun, ada lebih baik sumbangkan padaku saja. Ternyata pemuda si bun itu sangat cerdik dan pandai mengatur. Di pekarangan hotel situ ada beberapa pohon waringin tua. Di pangkal pohon banyak lubang-lubang yang mengerowok bekas liang semut. Maka peti yang penuh berisi batu permata mestika itu ia sembunyikan di salah satu lubang pohon. Dengan sendirinya kawanan begal itu tidak menyangka hal itu. Mereka menduga kalau peti itu tidak digembol di badan pemuda itu, tentu masih disembunyikan di dalam kamar. Dengan demikian, saya umpama pemuda itu tertawan musuh, paling tidak barang kawalannya itu dapat diselamatkan. Siapa aduga perwira tadi ternyata bisa menggunakan tipu akal main gertak, setiap orang, dikala suasana lagi gawat dan tegang, kena digertak demikian. Hal yang pertama-tama dilakukannya tentu akan memperhatikan sesuatu benda yang paling penting baginya. Maka pemuda si bun pun tidak terkecuali. Begitu kena digertak dan didesak si perwira, pandangan matanya tanpa terasa terus mengincar ke tempat sembunyi peti mistikanya itu. Dan betapa lihainya perwira itu, begitu pemuda itu bergerak, segera ia mendahului dan dapatlah peti mistika itu direbutnya. Tentu saja pemuda si bun sangat terperanjat, selagi dia hendak menegur siapa perwira itu sebenarnya, ia dengar sudah ada orang berteriak lebih dulu, Ki Hiau Hong, Bagus, Jahanam, Besar Amatnya Limu Bentak lagi yang lain. Berbareng kedua Sian Su dari Siaulim Si sudah melompat maju, sekali ayun tangan, Tai Hiong Sian Su terus menghamburkan 108 beliji tasbihnya. Dengan gerak Tian Li San Hoa, bida dari menyebar bunga, ia menghujani perwira tadi dengan biji-biji tasbih. Memang tidak salah, perwira itu tak lain tak bukan adalah samaran Ki Hiau Hong, surat mandat yang ditunjukkan tadi adalah dahulu dapatnya mencuri dari Komandan Gilim Kun Si Kong Hoa ketika dia menggerayangi rumah Chong K'an K'raton ke An Hong Cip, tak kala itu ke An Hong Cip lagi berembuk dengan Si Kong Hoa untuk membasmi tokoh-tokoh dunia persilatan. Untuk mana diperlukan pembantu-pembantu yang dapat dipercaya. Maka Si Kong Hoa telah menyediakan beberapa belangko surat mandat. Tinggal mengisi nama saja, jadilah sehelai surat tugas resmi. Dari situ Ki Hiau Hong dapat mencuri sehelai dan selama ini belum pernah digunakan. Malam ini boleh dikata untuk pertama kalinya ia memakainya dan si pemuda si Bun yang cerdik itu pun kena ditipunya. Sedang mengenai keempat prajurit itu, semuanya adalah muridnya. Ki Hiau Hong adalah copet sakti nomor satu di jagad ini, kepandainya menyamar dengan sendirinya sangat pintar, sebab itulah, sekalipun kedua paderi sakti dari Si O Lim Si juga kena dikelabuinya. Dan baru sekarang mereka sadar telah diingusi si copet itu. Sekali Tai Hiong Sian Su membentak, seketika bagai guntur menggelegar di siang hari, berbareng tokoh-tokoh berbagai golongan itu pun membanjir keluar. Dalam keadaan demikian, perhatian semua orang hanya tercurahkan pada Ki Hiau Hong dan tiada seorang pun yang memperhatikan pemuda si Bun lagi. Serangan biji tasbih Tai Hiong itu disebut Ting Chu Hang Mo, biji tasbih menaklukan iblis, adalah ilmu silat warisan Tong Sian Siang Jin, itu ketua Si O Lim Si Yang Li Hai, seketika hujan tasbih seakan-akan mengurung di sekitar tubuh Ki Hiau Hong. Wah, ilmu sakti kalangan Buddha benar-benar bukan main hebatnya puji Ki Hiau Hong. Mendadak ia bersuit terus menghembuskan napasnya keras-keras. Aneh juga, 108 beliji tasbih itu ketika dekat tubuhnya seakan-akan terhalang oleh semacam tenaga gaib yang tak kelihatan hingga daya sambernya menjadi lambat dan tahu-tahu hanya berputaran di sekitar Ki Hiau Hong. Tiba-tiba Ki Hiau Hong menggertak sekali, ke 108 beliji tasbih itu bagai bintang jatuh dari langit dan berhamburan ke tanah. Tai Hiong terkejut, pikirnya, sungguh tidaknya na Jahanam ini telah berhasil meyakinkan lewekang mahasakti dari Tai Hai Chin Keng hingga memiliki gi kang, tenaga hawa, pelindung badan. Kiranya dari ketiga jilid kitab pusaka Sio Lim Si yang dicuri Ki Hiau Hong itu, satu di antaranya memuat kera melatih gi kang dari Tai Hai Chin Keng yang lihai. Siapa kalau berhasil melatihnya hingga sempurna benar, orangnya akan kebal tak mempan senjata. Kalau cuma MD atau senjata gelap biasa, begitu mendekat akan tergetar jatuh oleh tenaga hawa yang tak kelihatan itu. Kini meski Ki Hiau Hong betul mencapai tingkatan setinggi itu, tapi ilmu sakti Ting Chu Hang Mo dari Tai Hiong Sian Su yang belum sesempurna gurunya itu, menjadi tidak mempan menyerang Ki Hiau Hong. Hahaha, kupakai ilmu yang kucuri dari golonganmu untuk melawan kau, sungguh akan dibuat tertawaan orang saja, kata Ki Hiau Hong dengan tertawa. Atas kemurahan hati Sian Su, mengingat kepandayan dari sumber yang sama, terimalah hormatku ini secara terus terang. Ia mengakui kepandayannya itu bolehnya mencuri dari kitab pusaka Sio Lim Si, bahkan terus memberi hormat sungguh-sungguh. Keruan Tai Hiong merasa lebih tertusuk lagi perasaannya. Betapapun sabarnya, mau tak mau ia memaki juga, bangsat kecil yang tak kenal malu, siapa mengaku sesama sumber dengan kau? Hektometer, lihat pukulan ini. Aha, kata-kata Sian Su ini tidaklah tepat, sahut Ki Hiau Hong. Kalau aku orang Shiki ini cuma bangsat kecil saja, lalu di seluruh jagad ini, siapa orangnya yang sesuai untuk disebut bangsat besar? Nyata dari nadanya ini ia malah merasa bangga atas kepandayan sendiri sebagai pencopet sakti. Terhadap makian Tai Hiong yang menyebutnya bangsat kecil, ia menjadi penasaran malah. Dalam pada itu, secepat kilat pukulan Tai Hiong tadi sudah dilontarkan. Tai Su, jangan-jangan marah dulu, paling baik kita cari suatu tempat baik untuk omong-omong, ujar Ki Hiau Hong dengan tertawa. Dan sedikit mengegos, pukulan Tai Hiong itu sudah dihindarkan. Bangsat, kemana kau hendak pergi sekali kebutnya bergerak terus saja Tai Pi sabit muka lawannya. Aha, rupanya Tai Su ini juga seorang simpatik hingga Chai He mendapat makiannya juga, sahut Ki Hiau Hong terus menyebutkan gekangnya. Ia tidak duga bahwa Tai Pi Sian Su adalah kepala dari Capek, Lohan, 18 Buddha, dari Xiao Lim Si. Kepandainya masih setingkat lebih tinggi dari Tai Hiong. Walaupun tenaga tiupannya itu dapat bikin mekar bulu kebutnya, tapi kain baju Ki Hiau Hong sendiri menjadi robek-srobek juga keserempet oleh kebut itu. Memangnya aku sudah bosan memakai baju kulit macam ini, pakaian perwira. Terima kasih Tai Su Sudi memberi persen. Serangan tadi, kata Ki Hiau Hong tertawa. Tapi sekarang terpaksa aku harus kembali pada wajahku yang asli. Mendadak ia berputar, dengan kecepatan luar biasa ia telah tanggalkan baju luarnya itu, mirip orang bersulapan saja. Ketika membalik ke sini lagi, keadaan orangnya sama sekali sudah berubah lain. Kiranya pencopet sakti itu selalu membawa persediaan topeng kulit manusia untuk menyamar bila mana perlu. Apabila topeng kulit muka dicopot, segera kembalilah ke wajah aslinya. Cuma saking cepat gerak tangannya, orang lain tidak nampak caranya dia copot topeng. Hanya tahu dia meninggalkan baju, maka demi lihat wajahnya telah berganti, setiap orang rada tercengang juga. Dan selagi semua orang terkesiap itulah, dengan gerakan Tianlo Po Hoat, cepat sekali Ki Hiau Hang sudah menyelingap lewat di antara orang banyak terus berlari keluar pintu. Waktu Tai Pi Sian Su hendak menyebabnya pula dengan kebut, Ki Hiau Hang berseru, ada ubi ada talas, ada budi harus dibalas. Biarlah aku pun persen Tai Su semacam barang. Berbereng ia terus menimpukan seikat benda kehitam-hitaman hingga kebut. Tai Pi tertutup. Kiranya benda itu adalah baju sobek Ki Hiau Hang tadi. Lari kemana bentak dua anak murid Kong Tong Pei yang menjaga pintu hotel ketika melihat Ki Hiau Hang hendak lari. Yang satu terus menghantam, yang lain menusuk dengan pedang. Ilmu pukulanmu ini masih terlalu hijau, kata Ki Hiau Hang sembelari angkat kedua tangannya hingga pukulan murid Kong Tong Pei tadi ditangkis pergi. Menyusul mana, kerek? Pedang murid Kong Tong Pei yang lain telah patah dijepit olehnya. Kiranya kepandayan Ki Hiau Hang itu adalah Kim Hoan Chiang, ilmu pukulan gelang emas. Kalau sudah sempurna melatihnya, sekali kedua tangannya berputar, lingkaran tangan itu tak akan tembus oleh serangan musuh. Bahkan dapat mematahkan benda-benda keras seperti senjata. Keruan kedua murid Kong Tong Pei itu terkejut setahu mereka, orang yang sanggup melatih Kim Hoan Chiang Selihai Ki Hiau Hang, mampu menjepit patah pedang, hanya jago tua dari golongan mereka, Oh Tian Hong, seorang saja. Tentu saja kedua murid Kong Tong Pei itu tidak berani cari penyakit pula. Huh, Kepandayan hasil curian juga berani pamer di depan pemiliknya bentak Jing Xiong Tejin dari Golbi Pei. Berbareng pukulan geledek terus dilontarkan. Jing Xiong Tejin adalah murid pertama Kim Kong Taesu, itu jago tua dari Golbi Pei. Kim Kong Taesu bersama Tong Sian Siang Jin adalah dua tokoh angkatan tua di daerah Tionggoan yang masih hidup, dari kepandayan Sang Guru Jing Xiong Tejin sudah mencapai kira-kira setengahnya Seng Suhu itu. Maka dengan tertawa Ki Hiau Hang menjawab, ilmu silat memangnya harus menarik kebagusan pihak lain dan membuang kejelekan pihak sendiri untuk dibaurkan secara sempurna. Kenapa pakai perbedaan milikmu dan punyaku, mencuri atau belajar? Sembari berkata, dengan enteng sekali tangannya disorongkan ke depan, tapi begitu telapak tangan Jing Xiong Tejin menempel tangan lawan itu, seketika terasa semacam. Tenaga dalam yang lunak tapi kuat luar biasa lagi mendorong ke arahnya hingga ia terdesak mundur selangkah. Hektometer, bagaimana kalau ilmu bolehnya mencuri ujar Ki Hiau Hang sambil tertawa terbahak-bahak. Dan di tengah tertawanya itu, ia terus tarik kembali tangannya dan berlari pergi. Jing Xiong sendiri lagi kerahkan seluruh tenaganya untuk melawan karuan ia kebuakan ketika mendadak tangan orang ditarik. Ia menyelonong ke depan beberapa tindak, untung tidak jatuh. Sungguh kejutnya tidak kepalang dan malu pula. Kiranya apa yang digunakan Ki Hiau Hang itu adalah Tai Jing Gikang dari Gobi Pei pula. Meski keuletan copet sakti itu belum setingkat gurunya, Kim Kong Tai Su, tapi sudah jauh di atas dirinya. Namun segera ia merasa tidak paham lagi, pikirnya, Tai Jing Gikang ini sangat sulit dilatih, hanya beberapa tahun saja Ki Hiau Hang ini dapat mencuri kitap pusaka kami itu, kenapa sudah berhasil dilatihnya sesempurna begini? Sudah tentu Jing Xiong tidak paham. Bahwasannya Ki Hiau Hang itu adalah murid kesayangan Beng Sintong, setelah Beng Sintong memperoleh kitap pusaka tinggalan Kiau Pak Beng. Dari ilmu di dalam kitab itu, sebagian telah dia ajarkan pada Ki Hiau Hang dan sutenya yaitu Yang Jik Hu. Tapi apa yang didapat Ki Hiau Hang masih lebih banyak sedikit daripada Yang Jik Hu. Dasar otak Ki Hiau Hang memang tajam, walaupun belum komplit memperoleh seantara ilmu peninggalan Kiau Pak Beng yang mencakup ilmu silat aliran baik dan jahat itu. Namun ia sudah dapat menyelami inti sarinya, maka sesudah dapat mencuri pula kitap-kitap pusaka dari berbagai golongan dan dilatih, hasilnya menjadi sangat memuaskan. Kedatangannya. Kali ini justru bermaksud menggunakan ilmu silat yang baru dilatihnya dari kitab-kitab curian itu untuk menguji jago-jago berbagai aliran dari pemilik kitab-kitab itu sendiri. Maka setelah desak mundur Jing Siong Tejin dan terjang keluar hotel, dengan terbahak-bahaki Hiau Hang berkata, Hahaha, apakah kalian ada minat untuk mengiringi aku berlari? Sekalian menghantar aku ke sana juga boleh kejar seru Taipi Sian Su dengan suara tertahan. Tapi dalam sekejap itu juga Ki Hiau Hang sudah berlari berpuluh tombak jauhnya. Bukannya Taipi Sian Su tidak tahu betapa tinggi ginkangnya Ki Hiau Hang, cuma kalau kali ini sampai maling sakti itu lolos pula, untuk mempergokinya lain kali terang teramat sulit. Apalagi tadi demi melihat ilmu silat yang ditunjukkan Ki Hiau Hang itu, ia bertambah khawatir. Kalau tidak sekarang juga penyakit itu tidak dibasni, mungkin lewat beberapa tahun lagi hingga ilmu silat dari berbagai aliran itu berhasil dikombinasikan dan mencapai puncaknya, lalu dipergunakan untuk berbuat kejahatan seperti gurunya, Beng Sintong, bukankah akan merupakan bencana lagi bagi dunia persilatan sebab itulah, biarpun tak akan dapat mencandak orang, toh tetap ia harus mengejar. Si pemuda silbun yang kehilangan harta pusaka itu menjadi lesumuram. Dalam keadaan ragu-ragu, baru kakinya melangkah keluar hotel, tiba-tiba terdengar Kang Lema lagi berkata padanya sambil tertawa, wah, keramaian ini rasanya kau harus menontonnya sampai bubar. Dan kau, ku kira paling-paling juga menonton keramaian saja. Seketika pemuda silbun itu tersadar, ia insaf dirinya dimusuhi orang banyak, untuk mengejar Ki Hiau Hang juga tak mampu, andaikan bisa, harta pusaka itu pun tak mungkin. Dikembalikan karena itu, sebelah kakinya yang sudah melangkah keluar pintu itu lekas-lekas ditariknya kembali dan pulang kamar untuk menolong kacungnya. Sementara itu beramai-ramai para jago berbagai golongan itu lagi mengudak Ki Hiau Hang, hanya sebentar saja sudah sampai di luar kota. Aneh juga maling sakti itu, setelah berlari-lari sebentar, ia lantas berhenti untuk mengulet-menguap. Lalu lambatkan langkahnya sambil berseru setengah menggerundel, wah, runyam apa kalian benar-benar akan mengejar terus. Tapi aku sudah mulai merasa capek. Melihat Ki Hiau Hang lambatkan larinya, ada dua anak murid Butong Pei yang tak kenal lihainya maling sakti itu, sambil berteriak-teriak mereka terus mengudak maju. Awas perangkap musuh cepat Tai Hiong mencegah. Tapi satu di antara murid Butong Pei itu mehir menyambit panah kecil, segera ia menyerobot ke depan malah, tanpa peduli peringatan Tai Hiong, pikirnya, biar ku timpuk dengan panah lebih dulu bicara belakangan. Tapi punggung Ki Hiau Hang seakan-akan tumbuh mata, baru panah murid Butong Pei itu disambitkan, sekonyong-konyong ia melompat jauh ke depan sambil menggapai-gapai ke belakang, eh, jadi kalian benar-benar memaksa aku lari cepat. Tapi kalau aku sudah mulai lari, kalian harus buang tenaga lebih banyak lagi untuk bisa menyusul aku. Dan sekali Ki Hiau Hang sudah mulai lari cepat, ia benar-benar secepat tilat. Ser, ser, dua kali, panah yang disambitkan murid Butong Pei menyambar ke depan, tapi jauh sebelum mencapai sasarannya sudah jatuh di tanah. Ternyata, kecepatan lari Ki Hiau Hang jauh lebih cepat dari meluncurnya anak panah. Begitulah seterusnya, Ki Hiau Hang sengaja cepat lalu lambat, lalu cepat lagi larinya untuk mempermainkan pengejar-pengejarnya. Karuan Tai Hiong dan kawan-kawan gemas luar biasa. Biarlah dia sombong dulu, aku justru ingin dia berbuat begini, ujar Jing Xiong Tejin. Meski ginkangnya bagus, tenaga dalamnya belum tentu tahan lama, kalau dia sudah letih, tak mungkin mampu melawan kita beramai-ramai. Pikiran Jing Xiong ini tepat sama dengan pendapat Tai Pi berdua. Tapi untuk menangkan orang, terpaksa nanti harus mengeroyok, hal ini membuat mereka jengah sendiri. Tanpa merasa, kejar-mengejar itu terus berlangsung hingga fajar menyingsing. Jarak Ki Hiau Hang tetap terpisah agak jauh dengan pengejarnya, sampai di suatu tanah datar, mendadak Ki Hiau Hang mengulet dan menguap lagi sambil berseru, ai, ai, letih benar, aku tak tahan lagi. Maafkan, aku sudah ngantuk ingin tidur sebentar. Benar juga, ia terus duduk di bawah satu pohon, sambil menyandar di batang pohon itu, ia benar-benar mendengkur. Sekali ini anak murid berbagai aliran itu tidak berani gegabah lagi. Beramai-ramai mereka mengurung pohon itu, lalu Taipi Siansu tampil ke muka, katanya, Ki Kisu, caramu mempermainkan orang ini, hendaklah jangan keterlaluan. Terimalah hormatku ini, lolap masih ingin belajar kenal beberapa jurus dengan kau. Ki Hiau Hang terbahak-bahak sambil berbangkit, sahutnya, kau beri aku satu, ku bayar kembali dua. Harap lo Siansu pun terimalah hormatku ini. Harap lo Siansu jangan marah pada perbuatanku ini, sebab bukan maksudku sengaja mempermainkan kalian, juga tidak ingin bergebrak cula dengan kalian. Semua orang rada tercengang oleh jawabannya itu, segera ada di antaranya saling bisik-bisik, hektometer, kira begini masih bilang tidak mempermainkan kita. Emangnya dia bisa mempunyai maksud baik. Lo Siansu jangan mau tertipu oleh akalnya mengulur waktu. Namun Taipi Siansu adalah kepala dari Capek Lohan di Siaulim Si. Betapapun keinginan tokoh-tokoh lain juga mesti menjaga gengsi sendiri. Mereka pikir tunggu dulu bagaimana Taipi Siansu akan bertindak. Kalau terpaksa mesti bergerak, biar Taipi melemahkan tenaga musuh dahulu, untuk kemudian lalu dikerubuti dan diringkus. Namun Taipi Siansu tidak urus bisik-bisik kawannya itu, dengan ramah ia menjawab, ada perkataan apa, silahkan bicara. Lolap siap mendengarkan. Maksud aku memancing kalian ke sini, sesungguhnya karena di hotel sana terlalu banyak orang. Bukan tempatnya bicara yang baik? Demikian sahut Ki Hiau Hang dengan sungguh-sungguh. Pula ada beberapa barang juga tidak enak kalau ku serahkan di sana. Taipi rada tercengang, tanyanya, apakah maksud ucapan Ki Kisu ini? Maka dengan kalem berkatalah Ki Hiau Hang, sebabnya kalian menguber terus padaku, mungkin adalah karena aku pernah mengambil kitab-kitab pusaka kalian tanpa permisi, bukan? Bagus, kalau kau sudah tahu teriak semua orang beramai-ramai. Lalu ada yang berkata pula pada Taipi, tak perlu. Sian Su banyak bicara dengan dia, musnahkan ilmu silatnya saja agar tidak membuat celaka sesamanya di kemudian hari. Tapi Taipi Sian Su hanya goyang-goyangkan tangannya agar semua orang diam. Maka terdengar lagi Ki Hiau Hang bicara, ilmu silat yang ku dapat dari curian ini tidak bisa dikembalikan, tapi kitab yang ku curi masih tetap utuh tak kurang apa-apa. Sekarang juga ku persembahkan kembali. Sungguh tiada seorang pun yang percaya bahwa Ki Hiau Hang bersedia mengembalikan kitab-kitab curiannya itu secara demikian mudah, seketika mereka menjadi kesimamalah memandang Ki Hiau Hang. Maka copet sakti itu berkata pula, ada sesuatu yang ingin ku katakan ada kalian. Mendiang guruku di masa hidupnya banyak membuat susah orang bulem. Sudah lama aku ingin menebus dosa guruku itu sebabnya aku mencuri kitab-kitab pusaka kalian, meski benar karena suka mencuri sudah menjadi dasar wataku. Tapi sebab yang lain, ialah aku ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan rahasia-rahasia ilmu silat dari berbagai golongan ini kepada sesama peminat. Maka di atas kitab-kitab yang kucuri ini telah kutambahi catatan-catatan pendapatku setelah kubaca isinya. Di mana perlu juga ada catatan kritik-kritiku. Tujuanku adalah saling menukar kebagusan dan kekurangan di antara kalian kitab-kitab pusaka masing-masing itu. Ditambah pula apa yang kuperoleh deari perguruanku sendiri sekedar mengemukakan kesimpulanku yang cupat sebagai timbal balik dari apa yang sudah kubaca dari kitab-kitab kalian itu. Kukira kalian tentu tak akan marah pada perbuatanku itu, bukan? Nah, sekarang berturut-turut akan ku kembalikan kitab kalian. Harap lo Sian Su menerima dulu ketiga jelit kitab pusaka golonganmu. Segera Ki Hiau Hang mengayunkan tangannya, tiga jelit buku melayang keluar dari lengan bajunya. Dengan tenang kitab-kitab itu terbang ke arah Taipi Sian Su. Menyusul ia pun kembalikan kitab-kitab pusaka Butong Pei kepada Boka Tejin, milik Go Bi Pei kepada Jing Siang Tejin dan seterusnya, ia lemparkan kitab-kitab itu ke tangan penerimanya dengan enteng dan tepat. Setelah terima kembali kitab pusakanya itu, Taipi Sian Su coba membalik halamannya, ia lihat di bagian Tai Hai Chin Kang ada catatan pendapat Ki Hiau Hang mengenai Sam Siang Kui Goan, yaitu inti dasar melatih luwekang yang tinggi. Mau tak mau Taipi terkesiap juga melihat betapa tinggi pengetahuan Ki Hiau Hang tentang dasar melatih luwekang itu. Catatannya itu jauh lebih luas daripada urayan dalam Tai Hai Chin Kang. Begitulah, reaksi dari masing-masing golongan yang menerima kembali kitab pusaka itu berbeda-beda. Ada yang senang ada yang marah senang bagi golongan kecilan karena di atas kitab mereka telah ditambahi banyak pendapat-pendapat Ki Hiau Hang yang tiada nilainya, sedang yang marah karena kitab mereka banyak terdapat kritik-kritik Ki Hiau Hang yang susah dibantah. Setelah selesai Ki Hiau Hang mengembalikan kitab-kitab curiannya itu, kemudian ia berkata, Nah, barang sudah kembali miliknya masing-masing. Ada lebihannya tiada yang kurang, sekarang dapatlah kalian membiarkan aku pergi? Tai Hiong Siansu adalah paderi pemegang hukum dalam Xiao Lim Si. Ia paling benci pada segala macam kejahatan. Ki Hiau Hang berani mencuri kitab Xiao Lim Si, hal ini dipandangnya sangat merugikan nama besar Xiao Lim Pei mereka. Kini meski kitab itu sudah diterima kembali oleh Su Hengnya, tapi ia tidak tahu apa yang dicatat di atas kitab. Maka demi nampak Ki Hiau Hang hendak tinggal pergi, dengan gusar ia lantas berkata, Setelah kau curi kitab, curi pula isinya. Lantas sekarang akan pergi kira begini saja? Benar segera Bokat Pejain dari Bu Tong Pei ikut berteriak. Kalau tidak musnahkan ilmu silatnya, kemana pamer kita harus ditaruh jika membiarkan dia pergi datang sesukanya? Segera Tai Hiong meninggalkan jubahnya, sekali membentak seketika kasa jubah paderi, berubah seakan-akan segumpal awan terus menutup kepala Ki Hiau Hang. Menyusul dengan Lian Hoa N Tu Beng Kiam Hoat Yang Lihai, Bokat Pejain pun ikut menusuk cepat. Semula Jing Siong Tejin masih ragu-ragu karena kitab pusaka sudah diterima kembali. Tapi dia sudah ada sepakat dengan Tai Hiong Siansu untuk menangkap Ki Hiau Hang hidup-hidup, kini melihat kawan itu sudah turun tangan, terpaksa ia pun mengerubut maju. Ai, ai, cuh kehlang, orang beragama, mengutamakan kebajikan, tapi lo Siansu kau kenapa begini keji kata Ki Hiau Hang? Kata pribahasa, tangkap maling untuk dapatkan kembali barang yang dicuri. Kalau kau sudah mengaku dosa hukuman berkurang. Kini bukan saja aku sudah kembalikan semua barang asal, bahkan ditambahi dengan rente sekalian, saya umpama kalian anggap aku sebagai maling, pantasnya juga dapat mengampuni aku. Dalam pada itu, cepat sekali kasa Tai Hiong Siansu tadi sudah menyambar dari atas kepala. Walau tampaknya Ki Hiau Hang seakan-akan berkelakar, padahal sedikitpun ia tidak berani pandang enteng ketiga lawannya itu segera ia hantamkan tangannya ke depan, kasa besar itu berputar sekali di atas kepalanya, pinggiran kasa melambai ke bawah. Tengah. Kasa melambung ke atas hingga mirip sebuah sangkar dan tetap menutup ke atas kepalanya. Hendaklah diketahui bahwa ilmu silat Ki Hiau Hang benar sangat tinggi, tapi keuletan lewekangnya sudah mencapai puncaknya sebab itu, meski banyak dia mencuri belajar dasar lewekang dari berbagai golongan, namun kepandaian sejati kalau dibanding kedua paderi Siau Lim Si itu juga tidak lebih tinggi. Kini Tai Hiong Sian Su menyerang sekuatnya, maka Pik Hong Chiang, pukulan ke udara, yang dilontarkan tadi hanya bisa mengurangi daya tekanan kasa dan tak bisa memecahkan. Sementara itu tusukan pedang bokat Tejin sudah tiba pula dan mengincar Hong Hiu Hiat di punggungnya dengan sangat lihai. Namun punggung Ki Hiau Hang seperti tumbuh metu saja. Mendadak ia balik tangan mencinti keras. Pergelangan tangan bokat yang memegang pedang itu tepat kena disampok hingga pedangnya berganti arah menusuk ke atas dan tepat bertemu dengan kasa Tai Hiong yang lagi ditutupkan ke bawah itu, kering, pedang bokat seakan-akan menusuk di papan baja. Ujung pedang patah seketika. Dan pada saat lain, Ki Hiau Hang sudah sempat putar tubuh menangkis hantaman Jing Siung Tojin. Gusar bokat Tejin tidak kepalang, ia putar pedang menyerang lebih gencar. Mendadak Tai Pi Sian Su berkata, Sute, biarlah dia pergi. Tai Hiong menjadi tertegun hingga jubahnya terhenti di udara. Jing Siung Tojin juga tiada niatan mengadu jiwa dengan Ki Hiau Hang. Dengan demikian, menjadi tinggal bokat Tojin sendiri yang bergebrak dengan Ki Hiau Hang. Memang benar kata Lo Sian Su, di mana dapat mengampuni orang, ampunilah seru Ki Hiau Hang. Walaupun demikian katanya, mendadak secepat kilat ia memutar ke belakang bokat dengan langkah Tian Lopo Hoat. Sekali sambar pedang imam itu terus dirampasnya. Tai Hiong terkejut, cepat cubahnya mengurung ke bawah. Tapi Ki Hiau Hang sempat acungkan pedang rampasan ke atas. Sekali ini berbeda dengan tangan kosong tadi. Ia kerahkan tenaga ke ujung pedang. Walaupun pedang tumpul, tapi jubah itu tertusuk suatu lubang kecil juga. Seketika kasa itu mirip balon yang kempis. Daya tekanan ke bawahnya menia di jauh berkurang. Dan pada saat bokat Tojin masih teriongong kehilangan pedang, tahu-tahu Ki Hiau Hang telah jejalkan pedang ke tangannya sambil berkata, ini, ku kembalikan milikmu. Harap Tojin murah tangan sedikit. Betapa tinggi ginkangnya Ki Hiau Hang, tidak menunggu Tai Hiong Siansu menyerang pula, cepat orangnya sudah melesat pergi. Begitu banyak orang, ternyata tiada satupun yang mampu merintanginya. Tampak maling sakti itu berlari-lari ke atas gunung, sambil berseru, Tai Hiong Siansu, kau tidak mau ampuni aku, biarlah aku mati saja. Saat itu ia sudah berada di tepi jurang, terus saja orangnya lompat ke bawah. Walaupun semua orang tahu apa yang dikatakan Ki Hiau Hang itu main-main saja, tapi sesaat itu mereka pun menjerit kaget. Hihihi, menarik benar Biao Jiyusin tahu ini, tiba-tiba Kang Lem mengikik tawa. Kalau dia mati sungguh-sungguh malah harus disayangkan. Bokat melotot sekali pada Kang Lem, ia menderita hinaan pedang dirampas. Bencinya kepada Ki Hiau Hang sudah merasuk tulang. Tapi sebagai angkatan tua, tak enak kalau mesti marah-marah pada Kang Lem. Su Heng, dengan susah payah akhirnya kita bisa kepung Jahanam itu. Kenapa Su Heng malah melepaskan dia, tanya Tai Hiong kemudian. Kulihat dia tidak punya maksud jahat, sahut Taipi. Pula, seumpama dia mau melarikan diri, sejak tadi kita sudah tak bisa menyusulnya. Kalau kini kita sudah mendapatkan kembali barang yang hilang, sudahlah. Tapi Bokat Tojin masih uring-uringan, katanya, dengan kehormatan Losiansu, masa kami berani membantah? Cuma Ki Hiau Hang ini adalah muridnya Beng Sintong. Kalau hari ini kita lepaskan begitu saja, kelak kalau kepandainya sudah sempurna dan dia datang menuntut balas bagi gurunya itu, lantas bagaimana baiknya? Pinceng tidak suka turun tangan membunuhnya justru karena kelakuannya kecuali mencuri, boleh dikata tiada punya dosa lain yang besar, demikian kata Taipi. Tapi, bila kelak dia melakukan kejahatan, si Yao Limbe pasti tak akan tinggal diam. Tapi sampai saatnya nanti, hendak Losiansu membasmi dia, mungkin sudah tidak mudah lagi, ujar Bokat Dingin. Untuk membasmi dia sekarang juga belum tentu mudah, sahut Taipi tertawa. Cuma, meski Pinceng tiada kepandain apa-apa, sedikitnya masih ada andalan guruku. Jika Ki Hiao Hal berani main gila, beliau rasanya juga tidak bisa tinggal diam. Guru Taipi Sian Su adalah ketua Siao Lim Si sekarang, Tong Sian Sian Jin. Usianya kini sudah lebih 80 tahun. Dengan mengemukakan Sang Guru, maka orang lain tiada yang berani roha lagi. Maka beramai-ramai anak murid dari berbagai golongan itu lantas saling berpisah. Kang Lam berhubungan karib dengan Cui In Liang, maka kedua orang menempuh perjalanan bersama. Kang To Ako, kau tidak hidup tenteram di rumah, buat apa luntang lantung di Kang Ou lagi tanya Cui In Liang. Kang Lam mengerut kening oleh pertanyaan itu. Hendak bicara terus terang tapi urung. In Liang menjadi heran, tanyanya lagi, Kang To Ako, di masa lalu kalau kita berada bersama, selalu kau lebih banyak bicara daripadaku. Kenapa sekarang kau telah berubah seakan-akan gaguh? Kiranya Kang Lam hanya ingat benar-benar pada pesan ibu mertua serta seng istri, agar di tengah jalan tidak banyak bicara. Jangan katakan tentang mencari anak segala kepada orang luar. Sebab itulah, meskipun biasanya Kang Lam suka usil mulut, tapi demi keselamatan putranya, terpaksa ia bungkam. Ia sudah ambil keputusan urusannya itu hanya akan dikatakan pada tiga orang saja, Kim Si Ih, Tan Tian Ih dan Kek Chi Ho A. Terhadap orang lain, sedikitpun ia tidak mau beritahu. Namun Kang Lam tidak biasa berdusta, di bawah desakan Cui In Liang, ia paksakan dir menjawab dengan tertawa, karena aku terlalu lama mengeram di rumah, saking iseng makanya. Aku jalan-jalan keluar cari Angina, biarpun begitu katanya, namun nada dan sikapnya terang sangat tidak wajar. Cui In Liang mengerutkan kening, katanya pula, ku lihat pasti kau mempunyai urusan apa-apa. Hubungan kita bagai saudara sekandung, kalau nanti ada sesuatu kesulitanmu, biarlah ku bantu sebisanya. Kang Lam tidak menjawab, tapi pikirnya, kesulitanku ini mana bisa kau membantu aku? Ilmu silat kedelapan wanita bertopeng itu jangankan kau, sekalipun kedua paderi sakti dari Siow Lim si tadi juga tak akan mampu menangkan mereka. Kalau ku beritahukan, toh tak akan berguna bagi urusan, bahkan akan runyam karena itu, segera ia putar haluan dan menjawab, ah, mana aku mempunyai kesulitan apa-apa. Engkau jangan menerka yang tidak-tidak soalnya, karena tadi aku kalah bertanding melawan orang Shibun itu, maka rasaku agak sedikit tidak enak. Cui Hyante, aku ingin tanya kau, bagaimana dengan keadaan Giengku paling akhir ini? Apakah kau tahu? Tianyi adalah murid tak resmi Sian Jinghong, terhitung sesama perguruan dengan Cui Inliang. Maka jawablah Inliang, aku justru lagi hendak katakan padamu. Baru-baru ini Giengmu telah kebentur suatu kejadian aneh. Kejadian aneh apa? Tanya Kang Lam cepat. Kira-kira tiga bulan yang lalu, tanpa sebabmu sabab apa-apa, tiba-tiba rumahnya kedatangan dua wanita bertopeng yang mengacaukan ketentramannya, tutur Inliang. Ha, jadi dia juga kedatangan wanita-wanita bertopeng itu tanpa merasa Kang Lam terlanjur berseru. Eh, menurut nadamu ini, agaknya kau sudah tahu asal-usul kedua wanita bertopeng itu segera Inliang menanya. Coba kau ceritakan terus dulu, bagaimana akhirnya sahut Kang Lam. Begini kejadiannya, tutur Inliang lagi. Pada suatu malam, selagi mereka suami-isteri tidur dengan nyenyaknya, tiba-tiba mereka terjaga oleh suara-suara aneh. Waktu membuka mata, tertampaklah dua wanita bertopeng telah berdiri di depan ranjang mereka. Yang satu malah menyalakan api sambil berjongkok untuk memeriksa wajah mereka dan terdengar satu di antaranya berbisik. Bukan, bukan ini Tan Suheng menjadi gusar, segera ia lolos pedang yang tergantung di ujung ranjang hendak melambrak mereka. Tapi kedua wanita itu sudah sirapkan api dan melompat keluar melalui jendela, segera suso, ipar perguruan, mengejar dan menimpuk mereka dengan tiga butir pengpok sintan, peluru es, itu meledak di atas kepala mereka hingga hawa dingin yang mengabut putih mengurung rapat kedua lawan itu. Namun aneh, mereka seperti tidak berasa oleh serangan hawa dingin itu dan tetap kabur. Lantas kabur begitu saja tanya Kang Lem menegas. Kenapa tidak sahut Iliang? Kau tentu tahu, Giengmu pernah makan buah ajaib di istana es betapa tinggi ginkangnya sekalipun tak lebih dari Ki Hiau Hong, rasanya juga tidak selisih jauh. Tapi kok tak mampu mencandak wanita-wanita itu, sedang pengpok sintan nesokita itu, bagi yang ilmu silatnya sedikit rendah, tentu akan mati kaku kedinginan. Namun terhadap mereka, sedikit pun ternyata tidak berguna. Yang lebih mengherankan adalah kedatangan mereka secara mendadak itu. Lalu tanpa bicara apa-apa lantas kabur begitu saja, aneh tidak katamu. Padahal sedikit pun Kang Lem tidak merasa aneh, pikirnya, orang yang hendak dicari kedua wanita bertopeng itu tentunya adalah diriku. Mereka menyangka aku masih tinggal bersama Gi Heng. Tapi sesudah tidak ketemu di sana, baru kemudian mengetahui aku sudah pindah tinggal bersama ibu. Mertua Eh H M, jika begitu, tampaknya memang sudah mereka rencanakan hendak memancing ilmu silat yang Kim Tai Hiap ajarkan padaku itu. Sementara itu, Cui In Li yang sedang melanjutkan ceritanya, hal itu ku ketahui ketika bulan lalu aku bertemu ke rumah. Su Heng Sebenarnya mereka akan menyelidiki sampai terang. Peristiwa itu, tapi karena tiada kehilangan barang sesuatu apa, pula usianya ayahnya sudah tua, setelah berunding, mereka tidak ingin cari susah lagi. Ketika tahu aku akan pergi ke daerah Soateng, mereka pesan padaku agar pergi mencari engkau, katanya sudah lama tidak bertemu dengan kau, bisa berkunjung ke rumahnya. Sungguh tidak nyana bahwa semalam bisa bertemu dengan kau di kota kecil itu. Eh, tadi kau bilang, jadi dia pun kedatangan wanita-wanita itu jika demikian, jangan-jangan kau pun sudah kebentrok dengan mereka. Karena sudah terlanjur omong tadi, Kang Lam tak bisa membohong lagi. Ia menceritakan urusannya sendiri serta memesan wanti-wanti pada Cui Hiati, puteraku masih berada di tangan mereka, sekali-kali jangan kubocorkan rahasiaku ini kepada orang lain. Peristiwa ini tidak enak kalau bikin orang lain ikut gegar. Kejut sekali Cui In Liang oleh cerita Kang Lam itu, katanya, Hi, bisa terjadi demikian? Pantas kau tadi tidak mau katakan terus terang padaku. Tapi kau jangan khawatir sedikit banyak aku pun sudah berpengalaman di Kang Ngong. Sudah tentu aku tak mau pukul rumput kejutkan ular hingga urusan ini tersiar. Biar secara diam-diam aku akan bantu kau menyelidiki. Banyak terima kasih atas kebaikan Cui Hiati ujar Kang Lam dengan tertawa getir. Terpaksa sementara ini aku tak bisa kunung gigiheng. Jika kau ketemu dia, harap sampaikan permintaan maafku. Sebenarnya Kang Lam tidak ingin bicara api. Akhirnya toh bercerita juga, dengan sendirinya, sedikit banyak ia menyesal, namun bila mengingat Cui In Liang orangnya dapat dipercaya, apalagi sudah berjanji tentu akan tutup mulut serapat-rapatnya. Setelah berpisah, Kang Lam menempuh jalan sendiri menuju ke Binsan. Tidak lama berjalan kembali ia merasa menyesal pula. Bukanlah karena ia tidak mempercaya Cui In Liang, tapi dirinya menyesal karena tak bisa menurut pesan seng istri, pikirnya, apabila aku pulang berumah dan Himo Ai menanyakan aku bercerita pada orang lain tidak di tengah jalan, lantas bagaimana aku menjawabnya? Ai, tentu saja aku tak bisa mendustai dia. Dan dia tentu akan mendomelaku dasar orang ceriwis, sekali ceriwis, tetap bicara. Selagi Kang Lam bersungut menggerundel sendiri, tiba-tiba dari belakang terasa angin silir-silir, belum sempat menoleh, tahu-tahu terasa ada, orang menepuk bahunya sekali, telinganya mendengar pula suara orang berkata dengan tertawa, anak tolol, seorang diri kau berkemak kemik lagi memikirkan apa? Kang Lam terperanjat, otomatis ia pun lantas melompat ke samping, ketika menoleh, ia lihat seorang sudah berdiri di situ, siapa lagi di akalau bukan Ki Hio Hong? Hahaha, maling sakti itu terbahak-bahak, apakah kau pun takut padaku? Orang seperti aku ini sedikitnya juga kenal kawan, mau mencuri juga tidak nanti mencuri sobat sendiri. Sebenarnya Kang Lam lagi muram durja. Karena banyolan itu, Kang Lam tertawa. Sahutnya, aku justru sangat mengharapkan kau bisa curi atas-atas diriku, cuma sayang aku tidak punya barang berharga apa-apa untuk dicuri, sungguh aku sesalkan diriku tidak punya rejeki. Aneh ucapanmu ini, apakah maksudmu? Tanya Ki Hio Hong terheran-heran. Ya, umpama aku punya kitab pusaka segala dan tercuri olehmu, lalu kau kembalikan padaku, disertai tambahan rente, bukankah itu sangat menguntungkan aku ujar Kang Lam tertawa. Ai, adik cilik, sungguh baik sekali kau ini, kata Ki Kiau Hong senang. Sayang, mereka tiada seorang pun yang mempunyai ambekan sebagai kau. Apa-apa yang bermanfaat bagi mereka justru ditolaknya, bahkan aku dianggap sebagai musuh yang dicincang. Begitu dendam mereka padaku, seakan-akan kubur kakek moyangku juga akan mereka bongkar. Tapi aku selamanya tidak pernah memaki kau di belakangmu, kata Kang Lam. Ya, percakapanmu dengan mereka sudah ku dengar semua, sahut Ki Hio Hong. Sebab itulah aku ingin bersahabat dengan kau. Tapi kau entah sedih atau tidak mempunyai seorang kawan pencuri seperti aku ini. Ah, asal usulku juga tidak lebih terhormat daripadamu. Kau adalah pencuri, aku berasal, dan kacung. Apabila kau punya anak perempuan umpamanya, haha, malah aku ingin berbesanan dengan kau. Hahaha. Bukan saja anak perempuan aku tidak punya, bahkan istri pun tidak pernah ada sahut Ki Hio Hong. Terbahak-bahak. Namun meski kita tak bisa besanan, untuk menjadi saudara Toh Bisa, kau suka tidak? Kenapa tidak suka seru Kang Lam memikir sejenak? Tetapi usiamu jauh lebih tua dariku, tingkatanmu pun tinggi, kalau kita mengikat saudara, bukankah agak janggal? Eh, kenapa kau jadi suka bertelitle begini? Ujar Ki Hio Hong, adalah jamak seng kakak lebih tua puluhan tahun dari seng adik. Apalagi perguruan kita satu sama lain tiada sangkut paut, peduli tentang tingkatan segala. Bagus, jika demikian Toh kau menghargai diriku. Kenapa aku tidak ingin tambah seorang giheng, kakak angkat, lagi seru Kang Lam girang. Terus saja kedua orang menggunakan tanah sebagai dupa dan saling menjura delapan kali sebagai tanda mengangkat saudara. Sekarang kakakmu ini hendak menghadiahkan sesuatu kado perkenalan padamu, kau suka yang mana? Silahkan kau pilih kata Ki Hio Hong. Ia terus buka peti rampasannya dari pemuda Shibun yang bermacam benda mustika itu. Begitu dibuka pandangannya menjadi silau oleh gemilapannya batu-batu permata itu. Maka hanya sekejap saja Kang Lam memandang, lalu ia mendorong pergi peti mustika itu, katanya, barang-barang ini bagus sih memang bagus, tapi apa gunanya bagiku? Hi, benda-benda mustika ini kau tidak mau, lalu apa yang kau inginkan tanya Ki Hio Hong? Coba katakan, kecuali rembulan di langit itu, asal benda di dunia ini, pasti aku bisa mengambilnya untukmu. Tergerak hati Kang Lam, pikirnya, jika aku minta dicarikan kembali puteraku, tentu dia pun bisa. Tapi segera teringat olehnya pesan seng istri agar jangan bicarakan pada orang lain, maka kata-kata yang hampir diucapkan itu, urung dikeluarkannya. Harus diketahui, Kang Lam tidak punya kesan jelek kepada Ki Hio Hong, bahkan rada kagum malah padanya, tapi paling-paling hanya kagum saja, sesungguhnya masih belum ada rasa persahabatan yang akrab. Sebabnya dia mewangkat saudara dengan Ki Hio Hong adalah tabiatnya yang suka menurut. Kedudukan Ki Hio Hong baginya belum bisa disamaratakan seperti Kim Si E, Tantian Ih dan Kok Chi Ho A. Sebaliknya Ki Hio Hong berpikir lain, dia berasal sebagai pencuri, biasanya tidak disukai oleh golongan Ching Pei. Sebab itulah bila didengarnya, ia lantas pandang orang itu sebagai sobat kentalnya. Sebab inilah, maka tidak memperdulikan umur dan tingkatan ia sudi mengangkat saudara dengan Kang Lam. Kini melihat Kang Lam termenung-menung tidak bicara lagi, segera ia menanya pula dengan nada kecewa, gimana apakah kau merasa barangku ini asalnya tidak beres, makanya kau tolak. Jika kau tidak sudi menerima hadiahku, itu berarti memandang hina padaku. Jangan tahu aku salah paham, cepat Kang Lam menyaut. Yang ku pikir ialah asal usulku adalah seorang kacung. Kalau bisa hidup seperti hari ini, rasaku sudah puas, maka aku tidak berani mimpikan yang berlebih-lebihan tapi kalau to aku sudah demikian baik padaku, biarlah aku akan memohon sesuatu padamu. Baiklah, coba kau katakan sahut Ki Hiau Hang.